Si pedang tumpul jilid 18. Bab 18 dengan pedang membabat tali gaun. Kata-kata ini membuat semua orang marah. Ho Guat Nio dan dua Ho Sio merasa ilmu silat mereka tidak cukup. Pui Chiao Jin, Go An Jit Hong, Kie Tiang Lin, In Tiong Ho mereka berempat memegang pedang. Mereka ingin keluar untuk bertarung, mereka melihat ilmu pedang Bun Tohoan memang sangat tinggi tapi kekurangannya juga banyak, dan ada banyak kelemahan yang bisa diserang. Go An Hiong melihat empat Ciam Puei bermaksud bertarung, dia tertawa dan berkata, tidak perlu sampai merepotkan Ciam Puei dalam pertarungan ini, Kie Su Chi yang keluar untuk bertarung sudah cukup, dia lebih awal masuk perguruan dia pasti bisa menang dari Bun Ciam Puei. Kie Pesia terpaku, memang dia adalah gadis angkuh, tapi dia tahu kalau ilmu pedang Bun Tohoan sangat tinggi, cepat, dan kuat. Bukan dia yang bisa mengalahkan Bun Tohoan, memang dia tidak suka dengan kata-kata Bun Tohoan. Yang sombong, tapi dia sendiri pun tidak yakin bisa menang darinya. Melihat Kie Pesia begitu kaget Go An Hiong tertawa, Su Chi, saat aku bertarung dengannya, aku sudah memperhatikan banyak kelemahannya, tapi karena Tai Loh Kiam Hoatku masih sedikit yang kupahami maka aku merasa gerakan ku belum lancar, tapi aku bisa memberi Tohoan untuk memenangkan pertarungan ini. Go An Hiong turun dari lapangan, dia membisiki beberapa kalimat di telinga Kie Pesia. Kie Pesia terus mengangguk, kemudian dia membereskan bajunya lalu naik ke atas panggung, Bun Ciam Puei, Anda pasti tidak percaya kalau aku bisa menang dari Anda, tapi aku yakin aku mampu. Awalnya Bun Tohoan merasa marah, tapi gejolak hatinya kemudian bisa ditekannya, dengan tenang dia tersenyum dan berkata, Mungkin juga, aku tidak menganggap ilmu pedangku nomor satu di dunia ini, di Cheng Seng aku termasuk orang yang ilmunya berada di jajaran kedua, nona ingin mengalahkanku dengan care apa. Tentu saja aku akan menggunakan pedang jawab Kie Pesia. Bun Tohoan berkata, ilmu pedang wakil ketua Go An sudah kucoba, menurutku dia memang masuk perguruan lebih lambat darimu, tapi tekniknya pasti tidak berbeda jauh denganmu. Mengenai ilmu pedang perguruan kami, aku lebih menguasainya, sebelum masuk perguruan dia sudah menguasai teknik pedang lain, lalu baru ikut dengan guru, maka dia lebih menguasai teknik pedang yang lain, tapi bila Ingin mengalahkan Ciam Pue lebih baik menggunakan teknik pedang dari perguruan kami, maka aku merasa yakin aku lebih berpeluang darinya. Bun Tohoan tetap tertawa, aku percaya kau sanggup mengalahkan aku, tapi aku tidak percaya dalam waktu begitu singkat dia bisa melihat kekurangan pada ilmu pedangku. Kiepi Sia tertawa angkuh, ilmu pedang Ciam Pue sangat banyak kelemahannya, semua orang bisa melihatnya, karena Go An Tohaku pernah bertarung dengan Ciam Pue maka dia bisa melihat lebih dalam. Bun Tohoan mulai marah, dia berteriak, pedang kilat memanfaatkan kecepatan, setiap jurus tidak ada yang sempurna, kelemahan pasti ada. Aku percaya Go An Hiong bisa melihat kelemahannya, tapi aku tidak percaya dia bisa memanfaatkan kelemahan ini. Yang dimaksud dengan kelemahan dalam teknik pedang adalah adanya lewongan dan kelemahan ini dimanfaatkan oleh lawan, Ciam Pue mengakui kalau itu kelemahannya, mana mungkin tidak dimanfaatkan oleh orang lain kata Kiepi Sia. Go An Hiong yang berada di bawah panggung tertawa, Bun Ciam Pue mengira karena jurus pedangnya sangat cepat maka kelemahannya bisa tertutup, karena itu dia jadi tidak peduli. Kiepi Sia berkata, kalau begitu itu bukan kelemahan, pandangan dasar pun dia belum mengerti, dia hanya bisa disebut sebagai tukang pedang bukan pesilat pedang. Karena Bun Toho Andi ditertawakan oleh seorang pesilat muda dia mulai kehilangan kesabarannya, dia mementak, aku ingin tahu apa perbedaan antara tukang pedang dan pesilat pedang. Semua usaha bisa maju karena rajin, teknik adalah seni untuk digunakan. Kiepi Sia tertawa, katanya, Kero membaginya salah, sama-sama huruf kalau ditulis dengan indah akan menjadi tulisan kaligrafi sedangkan kalau ditulis untuk mencatat akan menjadi catatan, tidak ada orang yang menyimpan catatan lalu dianggap itu adalah sebagai tulisan kaligrafi, perbedaannya adalah seni dan hal biasa. Bila Ciam Pue hanya menggunakannya, itu akan menjadi sebuah catatan serba ada, walaupun ditulis dengan lancar hanya berupa tulisan ada kemajuan tapi bukan seni. Yang punya ilmu pedang bagus disebut tukang pedang, yang punya teknik pedang yang berseni itu disebut pesilat pedang. Kalau begitu silakan beri petunjuk kepada tukang pedang dari pesilat pedang terkenal, aku harap ilmu pedangmu sebagus kata-katamu tadi kata Bun Tohoan. Aku tidak berani mengatakan kalau aku adalah pesilat pedang terkenal, tapi kalau ilmu pedang hanya seperti ini dan tidak ada yang lebih bagus, aku tidak akan mengecewakan Anda. Terdengar Bun Tohoan menyarungkan pedangnya dan berteriak, jangan banyak bacot, ayo kita mulai bertarung. Apakah kita akan bertarung dari awal? Tidak hanya dari awal, caranya pun sama seperti aku menghadapi Go An Hiong, supaya kau lebih mudah melihat kelemahanku. Kalau begitu Ciam Pue berada di pihak yang dirugikan, karena kali ini Anda tidak bisa mencabut pedang dari sarungnya, jurus pedangku khusus untuk menghalangi Ciam Pue mencabut pedang dari sarungnya. Jangan banyak omong, silakan kau dulu menyerang. Gerakan Kiepisia tidak secerwet perkataannya, sekali mengatakan permisi pedang pun sudah keluar dan menyerang kedua tangan Bun Tohoan. Bun Tohoan berusaha menghindar, di dalam hati dia merasa cemas, dia menyesal mengapa dia begitu terburu-buru, sehingga dia ditekan oleh lawannya, mungkin kali ini tidak akan dipermalukan di depan banyak orang. Ternyata jurus Kiepisia memang aneh, semua sasaran diarahkan kepada kedua tangan Bun Tohoan. Hal ini membuat Bun Tohoan tidak mempunyai kesempatan mencabut pedangnya, kali ini dia pasti dirugikan. Diam-diam dia mengagumi kelincahan dan kepintaran Go An Hiong mengajarkan jurus-jurus ini kepada Kiepisia, yaitu dengan segala kera membuatnya susah mencabut pedangnya. 10 jurus telah berlalu, serangan Kiepisia semakin gencar, tekniknya masih seperti semula, kalau dari tadi pedang Bun Tohoan berada di tangannya dia sudah menang, tapi sekarang pedangnya masih berada di dalam sarung, hanya dengan gerakan Kiepisia telah membuatnya tidak bisa mencabut pedang juga tidak bisa membalas. 20 jurus telah berlalu. Bun Tohoan masih berada di posisi semula, pedangnya tidak bisa dikeluarkan dari sarungnya, tapi dia adalah pesilat yang berpengalaman, begitu melihat ada kesempatan tangan kirinya segera menutup dan tangan kanannya segera memegang pegangan pedang dalam satu jurus pedang telah dikeluarkan. Tapi karena rada terburu-buru, tenaga untuk mengeluarkan pedang tidak tepat dan tidak cukup, pedang malah tersendat di dalam dan tidak bisa keluar. Karena pedang tidak bisa dikeluarkan jurus yang dia keluarkan pun tidak ada gunanya, malah membuat gerakannya menjadi terganggu. Gerak refleks Kiepisia sangat cepat, pedang berputar di udara segera dia menepuk dengan arah horisontal tepat mengenai tangan Bun Tohoan yang memegang pedang, memang tenaganya tidak besar hanya terasa sedikit sakit. Karena tergesa-gesa dia bersalto ke belakang kemudian pedang bisa dikeluarkan dari sarungnya, dengan secepat kilat dia menyerang Bunda Kiepisia. Kiepisia berdiri sambil tertawa dia tidak melawan, Bun Tohoan menaruh pedang di pundaknya dia tertawa dingin, apakah Anda merasa senang? Memang Chiampoe mempunyai ilmu tinggi tapi sayang Anda terlambat, kata Kiepisia sambil tertawa. Wajah Bun Tohoan menjadi merah, sedikit terlambat tidak menjadi masalah, menentukan menang atau kalah bukan dari satu jurus asalkan aku bisa berbalik memang itu sudah cukup. Itu hanya pendapat Chiampoe, aku tidak menganggapnya seperti itu, kalau tadi aku tidak menggunakan punggung pedang apakah Chiampoe masih bisa menyerangku? Bun Tohoan terpaku, karena serangan Kiepisia terlihat sangat alami, dia seperti tidak sengaja menggunakan punggung pedang hanya memukul dengan pelan dan dengan cepat bisa dihindarinya, maka Bun Tohoan tidak mengaku kalau dia kalah. Sekarang pertanyaan ini dikemukakan oleh Kiepisia hal ini membuatnya kembali berpikir, kemudian dia berkata, dengan care apapun kau tidak bisa melukaiku, karena aku bisa menghindar dengan cepat, kalau tadi adalah ujung pedang yang kau gunakan paling-paling aku hanya tergores, tidak akan membuat gerakanku menjadi terganggu. Apakah Chiampoe berpikir demikian? Dengan goresan memang keadaannya seperti itu, kalau tidak aku akan mengaku kalah, kau sendiri harus tahu serangan itu bisa mencapai taraf mana. Gerakan Chiampoe memang cepat tapi Anda sudah salah dalam menghitung waktu, apakah aku harus membantu Chiampoe menghitungnya lagi? Pedang sudah menentukan apa yang telah terjadi untuk apa menghitungnya lagi? Pedangku bergerak secara horizontal dan pedang tumpulnya membutuhkan waktu cukup lama, tenaga pedang tidak sama, bila ujung pedang yang turun terlebih dulu kecepatannya akan lebih cepat kata Kiepisia. Itu tidak bisa dijadikan alasan, tenagamu yang menyerang dengan pedang turun secara horizontal ataupun lurus itu sama saja, kalau tidak percaya kau boleh mencobanya lagi. Hal ini aku tidak ingin membantahnya. Karena aku sendiri pun tidak yakin tapi ketebalan pedangku tidak lebih dari 0.5 inci lebarnya hanya 2.5 inci, memang pada saat turun perbedaannya hanya sedikit tapi bila mengenai tangan tetua itu akan berbeda lagi ceritanya, jarak 2 inci akan membuat tangan Chiampoe putus, apakah Chiampoe masih bisa mencabut pedang untuk menyerang balik? Bun Tohoan berpikir sebentar, tidak juga, karena gerak reflekku menuruti gerak angin dari pedangmu, walaupun kau menurunkan ujung pedang tapi paling banter hanya akan membuat telapak bagian atas tergores tidak akan mengganggu gerakanku. Dengan teknik Chiampoe aku tidak berani mengatakan bahwa pembelaan Chiampoe tadi salah, kita tidak akan membicarakan hal itu lagi sekarang yang akan kita bicarakan adalah kere Chiampoe, tangan Chiampoe keluar menempel pada pedangku yaitu pada bagian punggung pedang maka Chiampoe tidak terluka, Kalau diganti menjadi bagian pedang yang tajam apa yang akan terjadi? Kita bisa membuat suatu percobaan untuk membuktikan luka apa yang akan dialami Chiampoe kata Kiepisya sambil tertawa. Dia mencari sepotong ranting pohon sebesar jari dia meletakkan pedang di atas ranting itu dan meluncurkan pedang dari atas ke bawah belum sampai di ujung pedang ranting itu sudah putus. Dia memberikan ranting itu kepada Bun Tohoan, coba Chiampoe lihat ranting ini, dan renungkan kembali apa yang terjadi tadi, maka tetua akan tahu apa yang telah terjadi. Bun Tohoan tidak bisa berkata apa-apa, lama baru berkata, apakah kau benar-benar menepuku dengan punggung pedang? Atau kebetulan kau memakai punggung pedang? Kiepisya mulai tidak senang, kalau tetua tetap berkata demikian, berarti aku harus mengaku kalah, memang aku berlatih pedang tidak selama Chiampoe tapi aku tidak mendengar ada orang yang menyerang dengan punggung pedang apalagi menghadapi pesilat kuat seperti Chiampoe. Apakah aku akan begitu sombong? Loji, kalau sudah kalah harus mengaku kalah, kau berlatih pedang selama 10 tahun di Danau Seng Soat di Cenghai, tapi sifat tidak mau kalahmu tetap belum bisa berubah. Bun Tohoan berkata dengan marah, aku kesana berlatih selama 10 tahun aku kira aku akan muncul, tapi... Tanda petik. Liu Tasu tiba-tiba tertawa, Bun Loji, kau bilang muncul di permukaan, permukaan mana? Apakah di Cengseng ada yang berani menghinamu? Bun Tohoan tertawa kecut, Liu Toako, jangan bergurau, meski aku berlatih dengan giat tetap tidak akan bisa melawan kalian. Apa maksudmu? Tanya Liu Tasu. Bun Tohoan menghela nafas, 10 tahun yang lalu di Cengseng semua orang sangat sungkan kepadaku karena aku adalah keturunan keluarga Bun, aku tahu karena nenek moyangku maka aku dihormati tapi bila teknik ilmu silatku dibandingkan dengan orang lain aku yang paling bawah. Liu Tasu berkata, Bun Loji, kau terlalu merendahkan diri, Bucing Kiam Hoat, ilmu pedang tanpa debu, milikmu adalah salah satu ilmu andalan di Cengseng, walaupun kau tidak sekuat dan sehebat Bun Lo Toa tapi kau tidak lebih rendah dari orang lain, mengapa kau bisa berkata seperti itu? Bun Tohoan melihat Bun Tachai, Bun Tachai dengan sedih berkata, apa yang Loji katakan itu adalah kenyataan sebenarnya, memang Bucing Kiam Hoat adalah ilmu andalah keluarga Bun Tachai di keluarga ku ada suatu peraturan ilmu ini hanya boleh diwariskan kepada putra dari istri yang sah dan tidak boleh diwariskan kepada orang lain. Tapi Bun Loji juga bukan orang lain kata Liu Tasu. Karena ini adalah aturan dari nenek moyang kami maka aku tidak melibatkan dia berlatih ilmu Bucing Kiam Hoat tapi karena sifatnya tidak mau kalah maka aku menyuruhnya ke Danau Seng Soat di Cenghai untuk belajar ilmu silatnya lebih dalam. Di sana ada seorang temanku dulu dia juga pesilat pedang teknik pedangnya tidak berada di bawah keluarga kami, Bun Tohoan tertawa kecut, katanya, Heng Seng Chu sangat baik, dia mengajarkan ilmu silatnya kepadaku dan mengajariku apa yang dia bisa, Sampai ilmu pedang kilat yang bernama Liu Seng Khoai Kiam, ilmu pedang bintang kilat, pun diajarkan kepadaku, aku belajar dengan semangat saat aku sudah lulus dan akan kembali kemari. Dia berkata, walau aku tidak bisa melampaui kalian bertiga tapi tidak akan terlalu jauh tapi hari ini pertama kalinya aku bertarung dan aku sudah kalah di tangan seorang gadis Bun Tachai berkata, Lo Ji, kau sendiri yang salah karena kau terlalu memandang enteng, kalau dari awal kau terus memegang pedang kau tidak akan seperti itu. Bun Tohoan menghela nafas, to aku, kau belum tahu Heng Seng Chu punya suatu peraturan yang tidak tertulis, begitu pedang keluar hanya boleh bertarung dengan satu orang. Liu Tasu berkata, bila kau dikepung oleh lima sampai enam orang apakah kau harus berkali-kali memasukkan pedang dulu ke dalam sarung kemudian baru menghadapi mereka pelan-pelan? Bun Tohoan dengan serius menjawab, benar, menurut aturan aku memang harus berbuat seperti itu. Apakah kau punya waktu cukup banyak? Tanya Liu Tasu sambil tertawa. Seorang tua yang berada di sisi bertanya, Bun Lo Ji kali ini pulang tidak sama dengan yang dulu, kami pernah bertarung untuk coba-coba, kami mengajak sepuluh orang lebih mengepungnya. Chu Won Bun tetap mengeluarkan dan memasukkan pedang sebanyak sepuluh kali lebih tapi waktunya sama dengan kami mengeluarkan dua sampai tiga jurus. Liu Tasu terdiam tidak berkata apa-apa. Tapi Chiu Giokho bertanya, Bun Lo Tohoan, kita berteman sudah lama mengapa aku tidak tahu ada peraturan seperti itu di keluargamu? Setiap keluarga mempunyai aturan sendiri, kita sudah berjanji untuk tidak saling bertanya, aku percaya di keluargamu juga ada peraturan rahasia yang tidak boleh kau beritahukan kepada orang lain. Kata Chiu Giokho, di keluargaku tidak ada rahasia seperti ini, asal ilmu pedang kami tidak terpurus pada generasi berikutnya tidak ada masalah atau larangan, di keluarga Bun tidak ada generasi penerus bukankah Bucing Kiam Hoat akan musnah jadinya? Kalau begitu Cheng Seng akan mengalami kerugian. Bun Lo Tohoan tahu apa maksud Chiu Giokho dengan santai dia berkata, Bila Pek Ho mempunyai anak lebih aku akan menjadikan dia sebagai keturunanku asal menggunakan margabun, Bucing Kiam Hoat akan kuwariskan kepada anak itu, Kalau tidak ilmu pedang Bucing Kiam Hoat akan musnah, kami tidak bisa berbuat banyak, karena ini adalah perintah dari nenek moyang kami, harap Chiu Tohoako mengerti. Wajah Chiu Giokho berubah, tapi hanya sebentar kembali seperti semula, dia tertawa, katanya, Aku sudah berjanji anak Bucing Kiam Hoat yang kedua akan diberikan kepada Liu Tohoako, aku harap Bucing Kiam Hoat bisa mempunyai banyak anak lagi supaya bisa diberikan kepada Bun Tohoako untuk meneruskan marganya. Dengan nada dingin Liu Hui Hui segera berkata, Paman Chiu, Anda tidak perlu menghitung keluarga Liu, keluarga Liu pasti ada penerusnya dan keluarga Liu tidak akan meminta-minta kepada Anda. Wajah Chiu Giokho berubah, Hui Hui, kau, tanda petik, aku sudah membatalkan perjanjian dengan putramu, maka Paman Chiu tidak perlu mengkhawatirkan kami. Chiu Giokho melihat Liu Tasu kemudian baru berkata, Pernikahan harus berdasarkan suka sama suka, bila kau tidak setuju jangan merasa terpaksa, persahabatan antar dua keluarga kita sudah lama, Apa yang telah ku setujui tidak akan terganggu gara-gara masalah ini. Liu Hui Hui berkata lagi, Aku tidak akan menikah dengan putramu, bukan berarti seumur hidupku aku tidak akan menikah, mengenai keturunan aku pasti akan menyelesaikannya, Aku bermaga Liu bila aku melahirkan anak aku kira akan lebih baik dan lebih akrab dibandingkan anak yang dilahirkan dari marga lain. Liu to aku, mengapa kau tidak mengeluarkan pendapatmu tanya Chiu Giokho. Liu Tasu tersenyum, katanya, aku merasa menyesal hanya mempunyai seorang putri tapi kalau dia bisa membuat keluarga Liu ada generasi penerus aku tidak berani mengganggu Chiu Giokho. Chiu Giokho dengan dingin menjawab, Hui Hui tetap ingin menikah dengan Lim Hud Kiam, tapi Liu to aku pernah kena getahnya Lim Hud Kiam, apakah cita-citamu bisa tercapai? Dengan suara besar Liu Hui Hui berkata, siapa bilang aku akan menikah dengan Lim Hud Kiam? Kecuali putramu siapapun bisa ku nikahi. Dari luar Liu Hui Hui terlihat lembut dan penurut tapi bila marah dia tetap galak dan tidak akan memberi peluang kepada siapapun untuk mendesaknya. Chiu Giokho marah besar dia berteriak, entah siapa yang akan kau nikahi, tetap saja putra yang kau lahirkan adalah marga lain, apakah dia akan menggunakan margamu? Apakah kau yakin bisa melahirkan seorang anak lelaki? Melihat Chiu Giokho semakin melenceng kata-katanya, Liu Hui Hui berkata, orang si Chiu, sia-sia saja kau hidup sampai begini tua. Liu Tasu dengan cepat berkata, Hui Hui, kau tidak boleh kurang ajar, di depan matamu apakah tidak memandang yang lebih tua? Aturan dari mana ini? Liu Hui Hui berteriak, ayah, apakah kau sudah mendengar kata-katanya? Apakah berkelakuannya seperti seorang Ciam Pue? Apakah dia pantas dihormati? Chiu Giokho yang telah mengeluarkan kata-kata tadi baru sadar kalau tadi kata-katanya keterlaluan, apalagi ditujukan kepada seorang gadis, Mengeluarkan kata-kata seperti tadi sungguh membuatnya tidak pantas menjadi seorang Ciam Pue, maka kemarahan Liu Hui Hui membuat wajahnya menjadi merah dan tidak bisa bicara apa-apa lagi. Liu Tasu tidak suka dengan sikap Chiu Giokho tapi demi sopan santun dia memarahi putrinya karena Liu Hui Hui yang pertama kali marah sekarang terpaksa dia pun diam. Liu Hui Hui masih terus marah-marah, aku melihat kau ingin mendapatkan ilmu dari keluarga kami maka kau begitu baik kepada kami, jujur saja kau benar-benar tidak tahu malu, memaksa memasukkan putramu ke keluarga kami. Karena sangat marah Chiu Giokho segera berdiri, kurang ajar. Benar-benar kurang ajar Liu Hui Hui ikut berteriak, kau yang kurang ajar. Kau memang punya anak lelaki, melihat keadaannya sekarang mungkin dia tidak bisa menjaga diri, tapi kau mempunyai pikiran yang tidak betul, ingin menguasai ilmu pedang dari tiga keluarga seorang diri, Kau harus mengerti mungkin yang tidak akan mempunyai keturunan adalah keluargamu. Liu Toako, kalau kau tidak bisa menghentikan perkataan putrimu, aku yang akan mewakilimu mengajarnya. Apa maksudmu, perkataannya memang tidak salah, putramu belum mau menikah, apakah dia akan punya anak lelaki? Kata-kata ini tadi kau sendiri yang mengucapkannya karena kita sudah lama berteman maka aku mengalah, tapi sekarang aku akan jujur bicara, keluarga Liu lebih memilih tidak mempunyai keturunan, kami menolak si haram jadah yang datang dari keluarga Chiu. Pedang Chiu Giokho sudah dikeluarkan, pedang Liu Tasu pun sudah dikeluarkan, mereka siap untuk bertarung. Bun Tohoan dengan cepat berkata, apa yang kalian berdua inginkan? Ada orang luar di sini apakah kalian tidak merasa malu? Bun Loji, kau dengar sendiri kata-kata mereka, sungguh membuatku marah, kebaikan yang kuberikan ternyata dibalas dengan Caci Maki ini, kata Chiu Giokho. Liu Hui Hui tertawa dingin, rubah mengunjungi tempat ayam, apa maksudnya ini? Kau masih berani berkata kalau kau berbaik hati. Gadis rendah, keluar atau aku akan membunuhmu teriak Chiu Giokho. Liu Hui Hui tampil tanpa rasa takut, aku akan keluar sekarang, kalau kau tidak berani membunuhku, kau adalah binatang yang lebih rendah dari anjing. Chiu Giokho segera menyerang dengan pedang, Liu Hui Hui seperti tidak melihatnya. Bun Poh Hoan menahan serangan pedangnya dan bertanya, atas dasar apa sehingga kau harus membunuhnya, Chiu To Ako? Di matanya tidak ada yang lebih tua, dia sudah berkata tidak sopan dia pantas mendapat hukuman mati. Kalau kau mau membunuh, bunuhlah dulu putramu, sikap Chiu Pekho kepada Bun Loji tadi apakah itu disebut sopan tanya Liu Tasu. Chiu Giokho berkata dengan marah, aku adalah ketua Cheng Seng. Ketua Cheng Seng bukankah sendiri saja kata Liu Tasu. Chiu To Ako, kata-katamu salah, apakah karena Loji bukan? Ketua Cheng Seng maka putramu bisa berbuat semena-mena. Tanya Bun Ta. Chiu Giokho merasa dia telah tidak sengaja membuat Bun To Hoan marah. Dengan terburu-buru dia berkata, jangan curiga, kau harus tahu aku tidak bermaksud seperti itu. Kalau kau bermaksud seperti itu pun tidak apa-apa, di luar Cheng Seng aku selalu mengaku sebagai salah satu dari tiga tetua. Tapi di sini semua orang tahu hanya kau lah yang berkuasa, maka putramu tidak menaruh hormat kepada Bun Loji. Putriku membuat marah padamu tentu dia pantas mati kata Liu Tasu. Bun Ta Chai mengerutkan alis, Liu To Ako, jangan berkata seperti itu. Apa yang kukatakan tadi adalah kenyataan sebenarnya, pendapat ini bukan hanya aku saja yang merasakannya, juga bukan baru dimulai hari ini. Bun Ta Chai mengerutkan alis dan berkata, Liu To Ako, teras terang Giokho memang senang membuat masalah. Dia juga cepat marah, apalagi tiga keluarga kita hanya dia yang mempunyai anak lelaki. Generasi ketiga tidak perlu kita bicarakan, generasi yang akan datang yang akan menjadi ketua Cheng Seng pasti dia. Maka kita selalu mengalah orang lain pun seperti itu, bukan karena Chiu Giokho bermaksud ingin menguasai Cheng Seng. Apakah dia berani melakukannya? Ilmu pedang tiga keluarga kita masing-masing ada kelebihannya. Sebelum bertarung tidak ada yang tahu siapa yang lebih kuat, tapi dia memanfaatkan dua keluarga kita yang tidak memiliki anak lelaki, menyiapkan segalanya untuk putranya. Dulu demi kebahagiaan Hui Hui, aku tidak ingin ribut dengannya, sekarang Hui Hui telah membatalkan pernikahannya dengan keluarga Chiu maka aku tidak perlu lagi merasa khawatir, kita harus membereskan masalah ini hingga tuntas. Pendapat Liu To Ako terlalu meleset kata Bun Ta Chai. Liu Ta Su tertawa dingin, katanya, kita tinggal di Cheng Seng tidak berhubungan dengan dunia luar, hanya karena ingin mendapatkan ketenangan dan melewati kehidupan dengan sederhana, tapi dia memelihara banyak pesilat dan ingin menguasai Cheng Seng. Kemarin ini dia menyuruh putranya pergi ke Tian San, di Giok Yam Kok, lembah pedang Giok, untuk mencari dukungan dari luar, semua ini adalah rencana busuknya. Chiu Giok Kau tahu dia tidak mendapat banyak dukungan dari orang-orang Cheng Seng apalagi tadi dia sudah mengatakan beberapa kalimat yang membuatnya semakin tidak didukung, untuk menghindari keadaan yang tidak menguntungkan, dia berusaha tidak membuka mulut tapi sekarang dia sudah tidak tahan lagi dan membentak, Liu Ta Su, semua yang aku lakukan sudah kalian setujui. Liu Ta Su tertawa dingin, katanya, kami tidak setuju pun kau tetap akan menjalankan rencanamu, contohnya putramu pergi ke Tian San aku dan Bun Lotoa menganggap tidak perlu karena Giok Yam Kok bukan teman akrab kami, apalagi tempatnya sangat jauh, tidak perlu berhubungan dengannya, tapi kau tetap menyuruh putramu pergi ke sana. Chiu Giok Kau tertawa dingin, aku menyuruh Pek Kau pergi ke sana demi kebaikan semua orang, bila kalian tidak setuju aku tidak akan membela diri, kalau kelak terjadi sesuatu pada kita, itu bukan salahku. Kau kira aku tidak tahu, Giok Yam Kok adalah tempat sangat miskin, mereka selalu ingin memperluas pengaruhnya ke Tionggoan, Cheng Seng adalah tempat yang cocok bagi mereka, kuduga mereka sudah berniat jahat. Dari mana kau tahu tanya Chiu Giok Kau? Liu Taso tertawa, katanya, setelah kepulangan putramu, dia terus. Diam, kau hanya mendapatkan kabar seperti itu, apakah kau kira kau bisa berbangga diri? Di sana Pek Kau sudah membangun wibawanya, dengan pedangnya dia berhasil mengalahkan sebelas orang pesilat tangguh mereka, dan menghilangkan sifat serakah mereka, aku diam karena semua masalah beres dan tidak perlu sampai merepotkan kalian, kau sudah tahu kalau mereka bermaksud tidak baik, tapi mengapa kau diam saja tidak memberi tahu kami? Tanya Chiu Giok Kau mempunyai seorang putra yang bisa melakukan segala hal, semua masalah telah selesai, jadi tidak perlu memberi tahu supaya aku tidak perlu khawatir, sedangkankah sendiri sudah tahu kalau niat mereka tidak baik mengapa masih tinggal diam. Apa maksudmu tanya Liu Taso? Chiu Giok Kau tampak berpikir sebentar kemudian berkata, mengenai masalah ini pihak Tian San selalu menjaga rahasia setelah Pek Kau pergi ke sana dengan segala usaha dia baru mendapatkan sedikit kabar tapi sungguh hanya kau malah sudah tahu, berarti kau yang patut dicurigai. Bun Tachai mengerutkan alis, katanya, Chiu Toako, Liu Toako, apakah benar Tian San mempunyai niat seperti itu? Mengapa kalian tidak memberi tahuku? Pek Kau hanya mempunyai perasaan seperti itu dan tidak begitu mempercayainya, maka aku tidak berani mengemukakannya, tapi Liu Taso mengatakannya dengan begitu yakin. Tanda petik. Liu Taso tertawa dingin, katanya, kau tidak perlu balik menyerangku, berita darimu lebih rahasia jadi tidak mungkin kau bocorkan, Bun Toako, nanti aku akan menjelaskannya padamu tapi sekarang ini bukan waktu yang tepat. Cheng Seng adalah usaha kita bersama, hal ini bukan hal biasa aku harap kalian berdua hilangkan dulu sikap saling bermusuhan, kita sama-sama duduk untuk mencari kero menghadapi musuh. Itu adalah masalah nanti, sekarang kita sedang melawan Kian Kun Kiampai, apalagi aku sudah kalah bila ingin menjaga nama baik Cheng Seng, aku kira harus mengandalkan tenaga kalian bertiga, perbedaan pendapat harus ditunda dulu bila semua sudah selesai baru kita menyusun rencana. Bun Ta Chai mengangguk dan berkata, benar. Lo Ji, kemarilah dulu Bun Ta Chai lalu berkata lagi kepada Kie Pesia, Nona mempunyai ilmu pedang yang hebat aku sangat kagum kepada Nona, apakah Nona ingin bertarung terus? Kie Pesia belum menjawab Go An Hiong telah menyela, tidak. Kie Pesia adalah ketua perusahaan perjalanan suhai dia cukup tampil dalam satu ronde saja apalagi dia sudah menang. Tapi Kie Pesia sudah mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, berkata, aku belum puas, di Kim Leng Liu Hui Hui telah menghinaku, dia memberi hadiah satu tel perak padaku, dia mengatakan kalau aku adalah penyanyi yang menyanyi di rumah makan itu, apalagi di Chow An Bu Ong dia telah memaksaku turun ke danau, penghinaan ini harus diperhitungkan dengan jelas. Liu Hui Hui tersenyum, apa yang telah terjadi di Kim Leng aku mengaku salah, aku sendiri juga dipaksa turun ke air, seharusnya kita sudah impas. Apa? Apa begitu mudah penghinaan ini diselesaikan dengan care seperti ini? Kau menghinaku karena Leng Hut Kiam, sekarang aku pun akan membuat perhitungan demi Leng Hut Kiam, kau tidak perlu lagi memikirkan hubunganku dengan Leng Hut Kiam. Dari awal Leng Hut Kiam selalu membuat kami repot, melihat dia saja aku sudah sebal, maka salah paham yang terjadi di antara kita aku tidak bisa terima, mengapa tiba-tiba saja kau menghubung-hubungkan aku dengan dia? Liu Hui Hui berkata, sikap Leng Hut Kiam memang selalu begitu, dia berbuat begitu karena pikirannya terganggu, sebenarnya dia adalah orang yang baik, jujur, dan berpandangan lurus. Jangan berkata sembarangan, aku menganggap dia adalah seorang penjahat. Liu Hui Hui mulai emosi katanya, apapun yang kau katakan mengenai diriku tidak jadi masalah, tapi kau tidak boleh menjelek-jelekan Leng Hut Kiam walaupun sikapnya aneh itu semua karena diriku, aku tidak akan mengizinkanmu menghinanya. Kiepi Sia tertawa dingin, berkata, dengan alasan apa kau melarangku. Liu Hui Hui mengeluarkan pedangnya dan berkata, sebenarnya aku tidak ingin bertarung denganmu, tapi demi Leng Hut Kiam, pertarungan ini harus terjadi kecuali kau menarik kembali kata-katamu yang telah menghinanya. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku kau harus menariknya. Sepertinya akan terjadi pertarungan, Chiam Giyok Beng membentak, Pisia, kembali, apa maksud dari pertarungan ini? Bun Tachai juga membentak, Hui Hui, masalah yang terjadi sekarang adalah antara Cheng Seng dengan Kian Kun Kiam Pai, bukan mengurusi masalah pribadi, masalah kalian jangan dibawa kemari. Paman Bun, kau jangan memarahiku, aku tidak bisa menentukan masalah Cheng Seng, tapi masalah ini biar aku sendiri yang membereskannya. Di Cheng Seng tidak ada masalah pribadi, kata Chiu Giyok Hu. Liu Hui Hui berkata dengan dingin, Paman Chiu, kau juga awasi putramu, apa yang dia perbuat di patong jangan dikatakan mewakili Cheng Seng. Dia berbuat seperti itu karena kau teriak Chiu Giyok Hu. Aku tidak akan berterima kasih, juga tidak akan mengakuinya, karena aku tidak menyuruhnya pergi ke sana. Dia juga tidak ada alasan melakukan sesuatu di sana demi diriku. Liu Tasu, apakah kau yang mendidik putrimu menjadi seperti itu? teriak Chiu Giyok Hu. Kita semua mempunyai putra dan putri, caramu mendidik putramu kau pun tidak pernah bertanya kepada kami, maka tidak perlu merepotkanmu untuk mengajar putriku. Bun Tachai mengerutkan alis, Liu Toako, jangan karena masalah pribadi semua jadi kacau, pertarungan Hui Hui tidak boleh terjadi di sini. Tanda petik. Aku tidak menganggap ini adalah pertarungan pribadi, kian kun kiam pedatang kemari karena Hui Hui, maka apa yang terjadi di sini harus dia sendiri yang membereskannya, bila dia tidak bisa membereskannya ada aku ayahnya yang akan membereskannya, aku tidak akan merepotkan orang lain. Ayah, aku tidak mengakui semua ini, di patong Chiu Pekho telah membunuh dua orang Suhai, tapi aku tidak ada hubungannya dengan hal ini. Hal itu aku tidak akan mengurusnya, tapi kian kun kiam pedatang kemari karena kau, maka kau yang harus bertanggung jawab membereskan semua ini. Lebih baik begitu, kita pisahkan masalah masing-masing kalau lawan datang mencari Pekho, aku yang akan bertanggung jawab. Kalau menurut kalian pertarungan hari ini tidak ada sangkut pautnya dengan kami, maka kami bisa melepaskan tanggung jawab, kata Bun Tachai. Bun Lotoa, ini bukan ideku kata Chiu Giyokhu. Liutasu tertawa dingin, katanya, aku yang akan bicara, bila aku butuh bantuan dengan dasar persahabatan pribadi, aku akan meminta Bun bersaudara membantuku, tidak akan memintamu membantuku. Bun Tachai menarik nefas, selama beberapa tahun ini kita telah bekerja sama dengan baik, karena perbedaan pendapat di antara kalian berdua, persahabatan kita mulai retak, apakah kalian berdua tidak memikirkannya? Kukira Bun Lotoa bisa melihat apakah kita bekerja sama? Di hati Chiu Giyokhu tidak ada orang lain, dulu demi putriku aku terpaksa bertahan, sekarang Hui Hui sudah mengumumkan pembatalan pernikahannya, maka aku tidak bisa menerima hal seperti ini lagi. Bila kau ingin bekerja sama lagi aku akan mendukung, tapi semua ada aturan mainnya, apakah Chiu Giyokhu bisa terima hal ini? Menurut aturan yang berlaku putrimu yang harus dihukum, Chiu Giyokhu tertawa dingin. Aku akan menerima hukumannya, mau dibunuh atau dicincang, asal kau juga menurut aturan menghukum putramu kata Liu Tasu. Bun Tohoan tahu permusuhan di antara mereka sudah menjadi dalam, selama bertahun-tahun menumpuk, tidak akan bisa selesai dalam waktu singkat. Maka dia berteriak, kalian jangan ribut lagi, masa lalu jangan dibicarakan lagi, mulai hari ini apa yang terjadi di Cheng Seng semua orang harus bertanggung jawab, Hui Hui, pertarungan kali ini apakah pertarungan pribadi atau demi kami semua, aku akan mendukungmu. Terima kasih, Chiu Giyokhu, pada pertarungan kali ini aku tidak butuh dukungan siapapun, Chiu Giyokhu adalah murid Kian Kun Kian Pai tapi orang tua dari pihaknya tidak ada yang mendukung, maka menang atau kalah aku tidak akan mengganggu hasil pertarungan, kata Liu Hui Hui. Bila kau terluka oleh pedang Chiu Giyokhu, masalah ini ada hubungannya dengan kami, kata Bun Tohoan. Tenanglah, aku tidak akan melukainya, dan tidak mungkin aku akan terluka oleh pedangnya. Liu Tashu dengan cepat berkata, anak, jangan sombong, Chiu Giyokhu yang telah menguasai ilmu tinggi pun masih kalah darinya, apakah kau lebih hebat dari Chiu Giyokhu? Bun Tohoan dengan nada sedikit tidak senang berkata, aku memang tidak bisa menang, tapi jika keponakan bisa. Menang dan bisa mengembalikan mukaku, aku akan senang, aku hanya khawatir. Liu Hui Hui masih bisa tertawa, berkata, Chiu Giyokhu jangan kecewa, ilmu silat keponakanmu tidak lebih tinggi darimu, tapi dalam pertarungan kali ini aku yakin aku bisa menang. Bun Tohoan terpaku, Liu Hui Hui berkata lagi, tadi Paman bisa kalah bukan karena ilmu Paman lebih rendah darinya, melainkan karena Paman terkena tipuan lawan, kalau tidak mencobanya Paman bisa melihat pedangnya. Bun Tohoan mencobanya untuk dilihat, tidak ada yang aneh. Kesalahan Paman bukan pada pedangnya, tapi pada sarung pedangnya, tadi Paman terlambat mencobanya, maka Paman terkena tipuan mereka, apakah pendapatku benar? Katanya Liu Hui Hui, benar, dulu aku dengan mudah bisa mencabut pedang, tapi tadi pedangku sulit keluar, aku harus menambah tenaga satu kali lipat, itu pun baru keluar separuh, maka gerakannya menjadi lambat, mengapa kau bisa tahu? Liu Hui Hui tertawa, katanya, coba Paman lihat lagi sarung pedangnya maka Paman akan mengerti. Bun Tohoan menurunkan sarung pedangnya, dia menumpahkan bubuk dari dalam sarung, bubuk itu berwarna kuning, dan baunya aneh, dia berkata, ini adalah getah pohon cemara, mengapa benda ini bisa berada di dalam sarung pedangku? Aku belum pernah melihat benda seperti ini. Kata Bun Tohoan, mungkin saat pelayan membersihkan pedangmu dan saat meletakkannya kembali mungkin benda. Itu selalu digunakan untuk bahan pelicin, tidak ada kegunaan yang lain. Tidak mungkin, pedangku ini selalu aku sendiri yang membersihkannya, orang lain tidak pernah memegangnya. Aku percaya Ji Syok tidak tahu permainan ini, kalau tidak Paman tidak akan tertipu, pedang Paman tidak bisa dikeluarkan semua karena permainan ini, kata Liu Hui Hui. Tanya Bun Tohoan, getah pohon cemara membuat pedang menjadi licin, mengapa bisa mengganggu saat aku mencabut pedang? Bagi orang lain memang seperti itu, tapi bagi Paman tidak, sebab ilmu pedang Paman adalah ilmu pedang kilat, maka saat mengeluarkan dan memasukkan pedang membutuhkan waktu sangat singkat. Karena terlalu cepat maka badan pedang tergesek menjadi panas, panas ini akan membuat geletah pohon cemara meleleh, maka membuat per yang ada di pedang menjadi beku, sewaktu Paman mencabut pedang lagi otomatis akan lebih susah, dan demi mengirit waktu harus menggunakan tenaga yang pas untuk mencabut pedang, maka Paman sulit mengeluarkan pedang. Pasti karena ini, Hui Hui, kau memang pintar, apakah kau tahu siapa yang menaruh getah pohon cemara ini? Selain Go An Heng tidak ada orang yang patut dicurigai, karena dia paling senang bertarung dengan Care Licic. Aku mencabut pedang kemudian mengeluarkan jurus, lalu pedang dimasukkan ke dalam sarung, itu hanya sekejap mata, tapi dia bisa menaruh bubuk getah pohon cemara, aku benar-benar kagum kembang. Dia mencari Paman untuk bertarung, maksudnya adalah untuk mendapatkan hasil ini, karena sudah ada persiapan sebelumnya maka dia melakukannya tanpa kesulitan, kata Liu Hui Hui. Bun Tohoan menghela nafas, dia telah melakukan sesuatu tapi aku tidak sadar, maka aku kalah pun aku bisa menerimanya dengan baik. Go An Heng tertawa kecut, katanya, aku bisa menipu Ciam Pue tapi diketahui oleh Nona Liu, berarti aku masih bukan apa-apa. Aku tidak melihatnya, kata Liu Hui Hui sambil tertawa. Tapi mengapa kau mengetahuinya dengan jelas tanya? Bun Tohoan. Aku hanya merasa Ji Siok tidak harus dikalahkan oleh Kiepi Siya, tapi aku tidak mendapatkan alasannya kebetulan tempat aku berdiri di bawah panggung, aku mencium ada harum biji pohon cemara, kalau terjadi pada pedang orang lain aku tidak merasa aneh, tapi itu ada pada sarung pedang Ji Siok, jadi aku merasa ini tidak biasa. Kalau begitu, Nona Liu belum bisa menentukan kalau aku yang menaruh bubuk itu di sana, tanya Go An Heng. Ji Siok hanya bertarung denganmu, hanya kau yang mempunyai kesempatan meletakkan bubuk itu di sana, apalagi ini adalah keahlianmu, kata Liu Hui Hui. Bun Tohoan tertawa terbahak-bahak, kalau begitu, berarti aku bukan kalah karena ilmu pedangku tidak baik, anak baik, terima kasih setelah kau memberitahuku, hatiku menjadi lebih lega, kalau tidak aku akan merasa sedih, selama 10 tahun berlatih pedang hasilnya sia-sia. Menurut aturan Ciam Puee tidak boleh keluar lagi, kata Go An Heng. Mengapa? Aku tidak kalah dalam ilmu pedang, kata Bun Tohoan. Dengan serius Go An Heng berkata, Ciam Puee, ilmu silat Anda memang tinggi tapi bukan berarti Anda bisa melawan guruku, karena ilmu pedang Anda terlalu kejam. Bila guruku ingin menang dari Anda, beliau harus meluke Ciam Puee, kami kemari bukan untuk mencari permusuhan yang lebih besar, maka dengan care seperti itu aku membuat Ciam Puee kalah di tangan Kie Pishia. Dia berkata kepada Liu Hui Hui lagi, Nona Liu, care apa yang akan Nona gunakan menghadapi Kie Suci? Aku harap jangan memperbesar permusuhan. Kie Pishia yang memulai memperlakukanku seperti ini, jawab Liu Hui Hui. Di rumah makan Kim Leng Nona Liu terlalu menghinanya, memang boleh dikatakan ini hanya salah paham, tapi kekesalan Suciku belum habis ini tidak bisa menyalahkannya, kata Go An Heng. Juga jangan salahkan aku, siapa suruh dia memamerkan tenggorokannya dengan bernyanyi, jawab Liu Hui Hui. Kie Pishia marah, aku hanya ingin membuat Lim Hut Kiam marah, apa hubungannya dengan Muli Hui Hui pun ikut marah, tidak bisa, aku tidak senang dengan dua kalimat yang ada di dalam lagu itu, bila Lim Hut Kiam tidak mengubahnya aku yang akan mengubahnya, siapa yang berani menyanyikan dua kalimat itu aku akan mencari orang itu. Di dunia ini ada banyak manusia, dan setiap hari ada orang yang akan menyanyikannya, kata Kie Pishia. Kecuali aku tidak mendengarnya, kalau sampai terdengar olahku, aku pasti akan melarangnya, kata Liu Hui Hui. Kie Pishia tertawa dingin, kau melarang orang bernyanyi, apakah dengan kera itu kau bisa menarik kembali Lim Hut Kiam? Wajah Liu Hui Hui terlihat seram, dengan dingin dia berkata, aku tidak mengharapkan dia kembali, tapi aku juga tidak akan mengizinkan orang lain menghinanya. Aku ingin memarahinya, karena dia kurang ajar dan tidak tahu diri teriak Kie Pishia. Ini adalah permasalahannya, sejahat apapun dia tetap ada orang yang menyukai dan mencintainya, aku benar-benar kagum kepada dua bersaudara Ye U, paling sedikit mereka tidak berpura-pura, ada orang yang senang kepadanya di dalam hati tapi di luar terlihat pura-pura malah seakan membencinya, kata Liu Hui Hui sambil tertawa dingin. Siapa yang kau maksud? Siapa yang mempunyai pikiran seperti itu, dia yang akan tahu sendiri jawab Liu Hui Hui. Kie Pishia mulai menyerang dengan pedangnya, setiap jurus seperti gelombang laut yang datang, tapi satu per satu dihadapi dengan mudah oleh Liu Hui Hui, dia tidak membalas hanya berkata dengan santai, dengan jurus seperti itu aku tidak tertarik, lebih baik kau keluarkan Tai Lokiam Hoatmu. Tapi Kie Pishia tetap menyerang seperti tadi, Kie Tiang Lim tidak mengerti dan berkata, anak itu terlalu terburu-buru, kalau bertarung dengan Kier seperti itu lawan akan dengan mudah mengalahkannya, mungkin untuk mengeluarkan Tai Lokiam Hoat pun tidak akan ada kesempatan, apa yang dia inginkan. Tapi Guan Heng malah tersenyum, Paman jangan mengkhawatirkan dia, memang jurus pedang Kie Suci terlihat kacau, tapi hatinya tidak. Kali ini dia memang tidak berani mengatakan kalau dia bisa mengalahkan lawan tapi paling sedikit tidak kalah seperti dulu. Terpaksa dengan sabar Kie Tiang Lim mengawasinya, Kie Pishia menyerang lagi, jurus pedangnya semakin ganas, tapi Tai Lokiam Hoat tetap tidak dikeluarkan, Liu Hui Hui sudah melihat kalau Kie Pishia menunggu satu kesempatan menunggu dan menyerang dan Kie Pishia akan mengeluarkan Tai Lokiam Hoat membuatnya tidak bisa menahan jurusnya. Di Chuan Buou, Liu Hui Hui pernah bertarung dengan Kie Pishia, maka sedikit banyak dia sudah mengenal Tai Lokiam Hoat. Memang Tai Lokiam Hoat hebat tapi di tangan Kie Pishia ilmu ini belum mencapai titik kesempurnaan maka asal ada persiapan tidak akan sulit menghadapi Kie Pishia, karena itu dengan akal-akal Anda akan membuat Kie Pishia kalah. Kedua pihak masing-masing punya rencana, masing-masing mencari kesempatan, tiba-tiba Liu Hui Hui mendapatkan kesempatan, pedangnya tiba-tiba keluar dari arah kiri, dia membiarkan Kie Pishia menyerang, dia tahu ada satu jurus Tai Lokiam Hoat yang harus menyerang dari arah kiri. Benar saja Kie Pishia menghindari serangan, kemudian tangan yang memegang pedang segera mengeluarkan Tai Lokiam Hoat, dia membaca ke pundak Liu Hui Hui dan pundak kiri. Liu Hui Hui tersenyum, tiba-tiba tubuhnya bergerak masuk, tangan yang kosong sudah masuk, dan mengangkat pergelangan tangan Kie Pishia, kemudian didorong keluar, tangan kanan yang memegang pedang menepuk bunggung Kie Pishia dan berkata, pergilah, ilmu-mu masih terlalu jauh. Kie Pishia didorong hingga maju dua langkah, tapi wajahnya tidak terlihat marah, dia malah tersenyum, tangan yang dimasukkan ke dalam baju bagian dada dikeluarkan dia mengeluarkan satu tel perak dan melemparkannya lalu berkata, sambutlah. Liu Hui Hui menyambut uang itu tiba-tiba dia merasa baju bagian pinggangnya menjadi longgar, begitu dia melihatnya ternyata rok yang dipakainya sudah melorot hingga kelutut dia segera menariknya. Kie Pishia tertawa, kemarin ini karena aku telah bernyanyi kau telah memberikan satu tel perak untuk membeli pita suara yang telah kupakai, sekarang aku akan memberi hadiah satu kali lipat kepadamu karena kau berani di depan umum membuka rokmu. Liu Hui Hui segera melihat roknya, terlihat talinya sudah terputus oleh benda yang tajam, sekarang dia baru mengerti ternyata lawan sudah ada persiapan, dia menggunakan kesempatan saat menyerang, memancing mendekati Kie Pishia kemudian dia memakai kera, tertentu memotong tali roknya, tadinya dia hanya ingin bergurau dengan Kie Pishia sekarang malah dia yang mendapat penghinaan ini. Dia benar-benar kesal, tapi dia segera menjadi tenang kembali, rok masih dipegangnya, dia membuka roknya dan terlihatlah celana panjang yang terbuat dari sutra, dan kaki Liu Hui Hui pun terlihat dia tersenyum, nona Kie, sekarang kita sudah impas bukan? Gerakan Liu Hui Hui membuat orang-orang kaget, sampai-sampai Kie Pishia sendiri pun terpaku, dia tidak tahu apa yang harus dijawabnya. Liu Hui Hui tertawa dan berkata lagi, kemarin ini aku memang telah kelewatan hingga membuatmu malu, hari ini kau membalasnya kepadaku, aku merasa kita sudah impas, dan kemarahanmu sekarang sudah terlampiaskan, apakah kelah kau tidak akan mencari masalah lagi denganku? Liu Hui Hui tertawa, katanya, ayah, ini bukan penghinaan, membuka rok adalah hal biasa, sebenarnya hari ini aku tidak siap bertarung maka aku mengenakan rok, biasanya sewaktu aku berlatih pedang aku juga membuka roku dan itu adalah hal yang wajar, apakah ini disebut penghinaan? Meta Li Uta Sumem Belalak, dia tidak bisa berkata apa-apa. Liu Hui Hui berkata lagi, kemarin ini aku menduga lem, hut kiam senang kepadanya, maka aku menghinanya. Sekarang dia menduga lem, hut kiam senang kepadaku, maka dah menghinaku, sebenarnya di dalam hati lem, hut kiam kita berdua tidak menempati hatinya, karena hal ini kita jadi ribut, setelah dipikir-pikir kita malah tidak dewasa, aku membangunkanmu dari mimpimu tapi Kiepi Xia masih bermimpi. Karena marah Kiepi Xia meneteskan air metu dan berteriak, kau sembarangan bicara. Walaupun aku sembarangan bicara tapi di dalam hatimu kau sebenarnya mengerti, tapi aku akan tetap menasehatimu, menjadi seorang gadis jangan terlalu kuat, kelak akan membuat orang yang mencintaimu melarikan diri, seperti. Orang yang kau cintai karena marah akhirnya dia pergi, aku sudah mendapat pelajaran, aku harap kau jangan meniru nasibku. Kiepi Xia membawa pedangnya berniat akan bertarung lagi tapi Liu Hui Hui menggoyangkan tangannya, kita jangan bertarung lagi aku tidak ingin membunuhmu, kau juga tidak mempunyai alasan untuk membunuhku. Rubah berekor sembilan pernah mendengar pembicaraanku dengan dua bersaudara Ye Wu, dia akan mengerti aku sudah bukan orang yang pantas kau cemburui. Liu Tasu mengerutkan alisnya, Hui Hui, apa yang kau bicarakan? Ayah, aku sedang berbicara masalah pribadi antara gadis, ayah tidak boleh mendengarnya, bila ayah telah mendengarnya anggap saja angin lalu. Tapi sekarang kau mewakili Cheng Seng bertarung, kata Liu Tasu. Tidak akan mengganggu, kalah atau menang tetap diperhitungkan, siapa yang kalah siapa yang menang sekali melihat sudah tahu dengan jelas, kata Liu Hui Hui. Kalau kau mengira kau kalah, turun dari sini, ganti dengan orang lain yang akan bertarung bentak Kiepi Xia. Liu Hui Hui tersenyum, berkata, aku tidak mau ribut denganmu, biar gurumu yang bicara. Kiepi Xia, turunlah. Ilmu pedangmu lebih maju dibandingkan kemarin dulu, tapi kau tetap tidak bisa melawan Nonaliu, kata Ciam Giyok Beng. Kiepi Xia terpaku, supek, apa maksumu? Aku kalah. Ciam Giyok Beng menghela nafas, untuk teknik pedang kau memang kalah, Nonaliu tidak ingin melukaimu maka kau baru mempunyai kesempatan. Roknya telah kupotong, kata Kiepi Xia. Itu tidak ada artinya, kalau lawan ingin melukaimu, tubuhmu telah terbagi menjadi dua, tapi lawan hanya perlahan menepukmu, kata Ciam Giyok Beng. Karena dia terlalu ceroboh, kami bersama-sama berhasil, tapi mengapa aku yang kalah tanya Kiepi Xia? Kau memutuskan tali roknya dengan sedikit tenaga, maka dia tidak marah tapi bila kau ingin membunuh, Nonaliu pasti merasakannya, hanya butuh menggesarkan tubuh sedikit. Dia sudah bisa menghindar, tapi pedangnya telah memukulmu. Mengapa kau tidak mau mengaku kalau kau kalah? Tanya Ciam Giyok Beng. Kiepi Xia berpikir sebentar, dia merasa semua alasan gurunya sangat masuk akal, dia benar-benar malu, dan merasa teknik pedangnya masih sangat rendah, tapi dia tidak mau mengaku kalah di depan umum, dia berteriak, menang atau kalah bukan ditentukan dengan satu jurus, kita harus bertarung lagi. Liu Hui Hui tersenyum, berkata, ilmu pedangmu untuk menjaga diri saja tidak bisa, jadi aku tidak tertarik untuk bertarung lagi. Aku akan memaksamu bertarung. Ciam Giyok Beng marah, Pisya, masukkan pedangmu dan kembalilah Kiepi Xia berteriak, supek, aku tidak mau mengaku kalah. Tai lo Kiam harus sekaligus digunakan tapi kau malah merusaknya, maka kekuatannya jadi berkurang sepuluh kali lipat dengan alasan apa kau bisa menang dari orang lain tanya Ciam Giyok Beng. Aku ingin merebut kembali kekalahan kita di Kim Leng, maka aku harus berbuat seperti itu, sekali lagi bertarung aku tidak akan berbuat seperti itu lagi, kata Kiepi Xia. Ciam Giyok Beng mulai marah, Pisya, nama memang penting tapi etika lebih penting, kalah harus terima kekalahan, tidak perlu merasa malu, sikapmu yang seperti ini benar-benar tidak seperti murid Kian Kun Kiam Pai. Melihat gurunya mulai marah Kiepi Xia baru mundur dan berkata, Liu Hui Hui, dengan teknik pedang yang tinggi aku pasti akan mengalahkanmu. Liu Hui Hui menggelengkan kepalanya, berkata, tidak perlu, aku sekarang bisa saja mengaku kalah darimu, kelak aku akan melepaskan ilmu silatku dan melakukan tugas sebagai seorang perempuan ke dapur atau menyulam. Kata Ciam Giyok Beng, Nona Liu, kalau pada babak ini Nona yang menang apakah Nona masih akan bertarung? Liu Hui Hui menggelengkan kepala, tidak, babak ini digunakan muridmu untuk melampiaskan kemarahannya kalau tidak aku sama sekali tidak ingin bertarung. Dia mundur, Liu Tasu berteriak, Hui Hui, apakah benar kau tidak akan berlatih pedang lagi? Aku sudah malas memegang pedang kecuali ada yang memaksaku memegang pedang lagi. Dia terus melihat ke arah Ciu Giyok Hau, Liu Tasu mengerti apa yang dimaksud oleh Liu Hui Hui, dia tertawa dengan. Angkuh, anak, tenanglah selama aku masih hidup, aku tidak akan mengizinkan ada orang menghinamu. Siapa yang akan maju pada babak berikutnya? Aku ingin melihat jurus-jurus Kian Kun Kiam Pai kata Liu Tasu. Bun Tachai tertawa, katanya, baik, dari Kian Kun Kiam Pai siapa yang akan keluar bertarung? Kie Tiang Lim baru akan berdiri, In Tiong Ho segera berkata, toh aku, biar aku yang mencoba babak ini. Putrinya saja sudah begitu lihai pasti ayahnya lebih kuat, In Tiong Ho memang sangat terkenal di Hun Lam, tapi mungkin dia bukan lawannya. Tapi dia sudah tampil, membuat Kie Tiang Lim sangat terharu, adik angkatnya demi dia supaya bisa mengetahui jurus-jurus lawan lebih banyak. Maka dia siap menghancurkan nama yang telah didapatkan seumur hidupnya. Liu Tasu tertawa, katanya, Hun Lam Tai Hiap, apakah Anda akan membantu Kian Kun Kiam Pai? Membantu, aku tidak pernah terpikir pada kata ini, karena di Kian Kun Kiam Pai ada Kiam Tai Hiap yang sangat terkenal dan Kieto Ako yang belum pernah terkalahkan juga mempunyai nama besar. Sama sekali tidak perlu kubantu, hanya saja aku ingin menggunakan kesempatan yang jarang ada untuk mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Chuan tidak perlu sungkan, silakan. Setelah memberi hormat In Tiong Ho segera menyerang, pesilat ternama bertarung memang berbeda. Pedang dikeluarkan dengan tidak sembarangan, yang terutama tidak membuat kesalahan, maka jurusnya pun sangat mantap. Kebanyakan adalah jurus pertahan. Jurus pedang Liu Tasu lebih tenang, dia memegang pedang tapi tidak bergerak, menghadapi serangan-serangan tipuan dari In Tiong Ho. Dia sama sekali tidak melayaninya, begitu serangannya dari mendekat dia hanya menggeserkan tubuhnya tidak jauh. Sudah menghindar serangan lawannya, satu jurus pun belum dia keluarkan, malah sepasang kakinya masih berdiri di tempat semula dan belum bergeser. Sepuluh jurus telah berlalu, gerakan Liu Tasu tetap seperti itu, In Tiong Ho yang sabar mulai tidak tahan dengan keadaan yang merendahkan dirinya. Jurusnya mulai berubah, seperti hujan dan angin, dia terus menyerang dengan sembilan jurus membunuh. Jurus ini adalah sembilan jurus istimewa yang bernama Leng Ho Kyuhuan. Bang Aulin Chah menari sembilan kali, membuat In Tiong Ho menjadi terkenal. Pergelangan tangan Liu Tasu sedikit bergetar, pedangnya segera keluar titik bintang yang dingin, di mana senjata beradu dia bisa mementahkan Leng Ho Kyuhuan. Begitu sembilan jurus telah selesai dimainkan, dia pelan-pelan menyerang dua jurus, In Tiong Ho merasa di bawah ketiaknya ada sedikit rasa dingin, tahu-tahu Liu Tasu sudah menarik kembali pedangnya dan berkata, Aku menerima ajaranmu. Berarti pertarungan sudah selesai, begitu merasa di bawah ketiaknya dingin, In Tiong Ho sadar kalau dia telah terkena serangan pedang dan lawan bertindak sangat sungkan, hanya menitik saja, dalam hatinya kecuali rasa terima kasih. Tapi dia juga merasa malu karena lawannya memang sangat berat, sampai-sampai ilmu silat andalannya yaitu Leng Ho Kyuhuan hanya. Butuh satu jurus langsung bisa dimentahkan, dan dua kali menyerang sudah membuatnya terluka. Dia sudah berkelana di dunia persilatan sejak lama dan berhasil mendapatkan sedikit nama, tapi lawan hanya dalam tiga jurus berhasil mengalahkan dia, ini sangat memalukan, karena itu dia melilik ke bawah ketiaknya, pikirnya bila tempat yang terkena pedang tidak terlihat dia akan pura-pura tidak tahu, dan menyuruh lawan mengeluarkan beberapa jurus lagi, walaupun kalah tapi tidak akan membuatnya malu. Setelah melihat ke bawah ketiaknya tidak ada yang aneh, bajunya pun masih rapi dan tidak rusak, karena itu dia merasa aneh. Tapi perasaan dingin di bawah ketiaknya berasal dari mana? Apakah dia sudah salah merasakannya? Tapi ujung pedang lawan memang melewati di bawah ketiaknya, apakah dia sudah salah menafsirkannya dan pedang lawan hanya lewat saja? Karena itu dia merasa tidak perlu ada yang dikhawatirkan dengan tertawa dia berkata, ketua Liu, mengapa berhenti? Jurus Ling Hong Hiu Huan memang bisa Anda hadapi tapi pertarungannya belum selesai. Liu Taso tertawa dingin, katanya, bagaimana Intai Hiap menganggap pertarungan pantas dianggap selesai? Ilmu pedang tuan sangat bagus tapi Anda hanya mengeluarkan tiga jurus aku belum melihatnya dengan jelas, paling sedikit harus membuatku kalah dengan mengerti. Dengan Angkih Liu Taso berkata, Intai Hiap bukan baru sekarang ini belajar ilmu pedang, aku tidak perlu seperti mengajar anak kepadamu, setiap kalimat harus dibaca dengan jelas setiap kata apa artinya sehingga baru membuatmu. Mengerti, aku kira asal mengerti di dalam hati itu sudah cukup. Ketua dengan care belajar menjelaskan ilmu pedang aku jadi lebih ingin tahu bagaimana hasilku dalam ilmu pedang, paling sedikit tuan bisa memberi komentar. Aku kira kalau aku memberi komentar kepada pesila tangguh tidak perlu secara terang-terangan. Aku orang bodoh, tidak mengerti maksud Anda, harap tuan bisa memberi petunjuk. Apakah pendekar Yun Zhong harus melihat luka di tubuhmu baru mau mengaku kalah? Kalau begitu kau benar-benar orang yang angkul. Aku memang bodoh, bila tidak ada tandanya aku sulit mengerti. Liu Taso benar-benar marah, sebenarnya aku ingin membantumu menutup mulut karena Anda telah kalah, tapi tuan tetap bersikukuh. Kukuh, terpaksa aku minta maaf, ilmu pedang tuan aku hanya bisa memberi komentar dengan empat kata, begitu kau melihat kau akan mengerti. Apa empat kata itu? Liu Taso menunjuk, mungkin sekarang bisa dilihat. In Tiong Ho melihat tempat yang ditunjuk Yaj Tu di bawah ketiak, dengan cepat dia menundukkan kepala untuk melihat lebih jelas, tempat di mana tadi terkena pedang sudah ada noda darah. In Tiong Ho benar-benar kaget, bila berdarah mengapa baju luarnya masih utuh? Kalau tidak terkena pedang noda darah ini datang dari mana? Bun Tachai segera berkata, Liu Tu aku adalah ahli pedang yang selalu menggunakan tenaga tidak terlihat dia bisa melalui. Kertas bagian luar memotong kayu, kertas tidak sobek tapi kayunya terputus. Coba In Tai Hiap lihat apakah ada luka di dalamnya? In Tiong Ho dengan cepat membuka baju luarnya terlihat baju dalamnya ada bercak darah, empat kata itu sangat jelas terlihat. Joku Sam Go, kambing jantan memukul gendang tiga kali, karena keempat kata itu diukir dengan ringan maka hanya terkena kulit luarnya saja dan darah yang keluar pun hanya sedikit. Dua kali serangan pedang bisa mengukir keempat kata ini, dan keempat kata ini tulisan kaligrafinya sangat sulit, yang lebih sulit adalah menggunakan tenaga pedang melewati baju dan hanya mengenai kulit, teknik ini bukan teknik sembarangan. Dengan nada kagumin Tiong Ho berkata, ilmu ketua Liu sudah tidak terukur, aku menerima kekalahan ini. Orang lain pun memuji hanya Pui Chiao Jin dengan wajah marah berkata, ketua Liu, teknik pedangmu memang sangat tinggi tapi keempat kata itu apakah tidak terlalu menghina In Tai Hiap? In Tiong Ho terpaku, katanya, Pui To Ako, ketua Liu menganggap pedang adalah bahasa, ini adalah komentar biasa, tidak mengandung penghinaan. Pui Chiao Jin tertawa dingin, apakah In Heng mengerti apa maksud kalimat itu? Dulu aku sering berkumpul dengan teman-teman yang menyukai puisi, sewaktu mendapatkan puisi yang bagus panitia selalu memukul gendang satu kali kalau ada satu puisi sangat bagus akan memukul sisi gendang sebanyak dua kali. Ilmu pedangku tidak seharusnya mendapat pukulan gendang tiga kali untuk mendapat pujian. Pui Chiao Jin dengan dingin berkata, tulisannya Joku Sam Go itu adalah sejenis alat musik setiap kali bila dipukul akan berbunyi dua kali, satu kali mengeluarkan suara besar sedangkan yang kedua kalinya suara rendah, begitu suaranya keluar bunyinya putong, kalau tiga kali dipukul akan menjadi putong-putong, dan putong, tidak lancar, tidak lancar, dan tidak lancar. Apakah ini yang dimaksud oleh nyatanya Ntiong Ho nada bicaranya mulai berubah? Kalau berkumpul untuk menentukan puisi tidak pernah menggunakan kulit gendang semacam itu, coba kau pikir semua ini apa maksudnya kata Pui Chiao Jin. Dengan sedih Ntiong Ho berkata, ilmuku rendah, maka diperlakukan seperti itu, aku harus menerimanya. Liu Tasu tertawa, katanya, aku tidak biasa bersikap sungkan, pedang dan karangan tidak bisa dipalsukan, tadinya aku tidak mau mengatakan di depan umum, tapi kau yang memaksanya, jangan salahkan aku. Pui Chiao Jin marah, katanya, Leng Ho Kyuhuan milik Ninheng sangat terkenal di Hunlem, memang tidak bisa mengalahkanmu tapi tetap banyak keistimewaannya. Dengan sombong Liu Tasu berkata, menurutku, empat kata ini tidak termasuk sungkan, kalau menuruti sifatku sepuluh tahun yang lalu, aku pasti akan memberi kau Chi Wong Teo, anjing makan kacang kedelai. Apa artinya tanya Pui Chiao Jin dengan dingin? Makan kacang lebih mudah mengeluarkan gas dari dalam perut, sebelum makan kentutnya macet di perut, setelah makan anjing jadi terus-menerus kentut. Kata-kata ini benar-benar sadis, semua orang tertawa terbahak-bahak. Hal ini benar-benar membuat Inti Yong Ho jadi malu, dia meletakkan pedangnya dan melempar ke bawah, kalau aku tidak bisa mencuci bersih penghinaan ini seumur hidup aku tidak akan memegang pedang lagi. Liu Tasu berkata, kalau usiamu 30 tahun, berkata seperti itu aku percaya, tapi umur manusia ada batasnya, apakah kau bisa bertahan hidup sampai 30 tahun lagi? Kalau begitu seumur hidup aku tidak akan memegang pedang yang penting kalau aku masih hidup dan membawa pedang mengunjungimu, kau harus berhati-hati. Baik, kalau aku tidak ada, kau boleh mencari putriku, yang penting keluarga Liu akan menunggumu. Inti Yong Ho mengenakan kembali bajunya dia memberi hormat kepada Kieti Yang Lim, Toh aku, aku tidak berguwa, ingin membantu malah mendapatkan penghinaan, aku memalukan Toh aku, aku akan pergi dulu. Kieti Yang Lim merasa sedih, dengan tersendat dia berkata, Adik, aku yang telah membuatmu merasa malu, kau sudah tua, tidak perlu memandang menang atau kalau dengan begitu serius, tunggulah sebentar lagi, kita sama-sama pergi dari sini. Tidak, aku tidak mau tinggal lebih lama lagi di sini. Intai Hiap, Anda sering mengajarkan kami tentang kehidupan yang kadang-kadang lancar kadang-kadang tidak. Kita harus menghadapinya dengan terbuka, maka kita baru bisa hidup senang, mengapa Paman sekarang begitu serius? Inti Yong Ho menghela nafas panjang, aku kalah tidak akan merasa sedih, aku sedih karena dihina, penghinaan ini harus ku telan sampai akhir hayatku, aku tidak semudah kalian yang masih mempunyai waktu panjang dan masih bisa berusaha. Tuhan memberiku waktu tidak lama lagi, maka aku harus baik-baik menggunakan waktu yang ada ini, aku harap selagi aku masih hidup aku masih bisa bertemu dengan kalian. Goan Hiong terkejut, katanya, apakah Paman tidak mau bertemu kami lagi? Benar, nama baik bagi seorang pesilat adalah nyawa, kehilangan nama baik berarti kehilangan nyawa, kecuali tidak ingin bertemu kalian lagi, aku juga tidak ingin bertemu dengan siapapun, aku harap kalian bisa memberitahukan hal ini kepada keluarga ku, bila 10 tahun kemudian aku tidak pulang, berarti aku sudah mati di tempat lain, tempat untuk bersembah yang bisa ditambahkan satu plakat lagi. Setelah berkata seperti itu Inti Yong Ho pergi tanpa menoleh lagi. Semua tahu bagaimana perasaan hatinya, tidak ada yang melarangnya, mereka hanya melihat sosoknya yang semakin lama menghilang. Liu Hui Hui berkata dengan pelan, Ayah, untuk apa kau melakukan semua ini? Liu Taso tertawa terbahak-bahak, katanya, Aku paling benci melihat orang yang menggunakan nama yang didapat tanpa tahu benar atau tidak, Hanya bisa beberapa jurus lalu muncul dengan sebutan pesilat tangguh, Untung dia tahu diri, kalau tidak aku tidak akan membiarkan dia meninggalkan tempat ini. Tenanglah Hui Hui, Jangankan 10 tahun 20 tahun pun dia tidak akan datang kemari, Melihat usianya sekarang boleh dikatakan ilmu silatnya hanya begitu saja, Tidak akan ada kemajuan yang berarti. Tiam Giok Beng marah, apakah teman tidak terlalu sombong? Liu Taso tertawa terbahak-bahak, Dari awal ia sudah salah, tulang dan nadib pun sudah tua, Tubuhnya tidak bisa berubah maka ilmu pedangnya tidak akan bisa maju seperti kalian, Hanya mengandalkan kekuatan sendiri untuk bisa maju tidak ada jalan lain, Dengan ilmu pedangnya yang sekarang tidak mungkin dia bisa mencapai yang tertinggi, Aku kira kau pun demikian. Tiam Giok Beng terdiam, Kata-kata Liu Taso memang terdengar sombong tapi dengan melihat usia seperti Im Tiongho, Ilmunya tidak akan maju lagi. Pui Chiao Jin bertanya dengan marah, Apakah ilmu pedangmu yang terbaik? Liu Taso tertawa, Paling bagus atau tidak hanya dapat dibandingkan, Sebelum ada orang yang bisa mengalahkanku ilmu ku tidak dikategorikan dengan ilmu tidak bagus. Kalau begitu aku yang sudah beberapa kali kalah dari dulu, Ditempatkan di jajaran tidak bagus, Tapi bila dibandingkan dengan ilmu yang bagus itu aku rasa tidak ada bedanya, Kata Pui Chiao Jin. Apakah Tuan ingin membandingkan ilmu silat kita? Tanya Liu Taso. Boleh juga, Karena aku merasa ilmu silatku berada di atas Tuan, Karena itu aku ingin mencobanya, Bagaimana kalau Tuan menyerang dulu? Liu Taso tertawa terbahak-bahak, Baiklah, Baik, Tapi aku ingin bertanya dulu, Di bagian tubuhmu yang mana aku bisa memberi komentar untuk menghukumu yang besar mulut? Pui Chiao Jin tertawa, Tidak perlu repot-repot. Aku sudah membantumu mencarikan kata-katanya, Yaitu Chuo Ching Kantian, Duduk di sumur melihat langit, Ini adalah pepatah dalam bahasa Tionghoa, Artinya adalah katak dalam tempurung, Kau ingin menulis di mana pun bisa. Liu Taso mulai marah, Dia berteriak, Ini adalah komentarmu kepadaku, Komentarku akan kutulis di tubuhmu. Bila kau sanggup meninggalkan tanda di tubuhku walaupun sedikit, Kau boleh memenggal kepalaku, Waktu itu kau tidak perlu memberi komentar lagi. Liu Taso jadi marah, Dia mulai menyerang, Tapi gerakan Pui Chiao Jin lebih cepat lagi, Mereka bertarung dengan sengit. Pedang Liu Taso bergerak dengan cepat, Pedang Pui Chiao Jin lebih cepat lagi, Bisa dikatakan sama-sama cepat tapi jurus mereka tidak sama, Pedang Pui Chiao Jin diayunkan secara tidak teratur, Bisa dikatakan serang sana juga serang sini, Arahnya tidak menentu, Memang hawa pedang berhembus sangat kuat tapi celah ada di mana-mana. Liu Taso tidak tahu apa yang dilakukan Pui Chiao Jin, Tapi Pui Chiao Jin bisa menahan serangan dari Liu Taso, Kadang Liu Taso melihat pedang Pui Chiao Jin akan menyerang tenggorokannya, Tapi di tengah jalan berubah menyerang perutnya. Dengan keru seperti itu Pui Chiao Jin berhasil menutupi serangan Liu Taso karena Liu Taso selalu menyerang ke celah-celah Pui Chiao Jin, Karena tidak jelas arah serangan lawan membuat Liu Taso tidak berani mencoba-coba lagi. Akhirnya Liu Taso mengerti apa yang dilakukan Pui Chiao Jin, Dia hanya ingin mengacaukan, jurus-jurusnya pun tidak ada yang sempurna, Bisa dikatakan bila dia menyerang Pui Chiao Jin dalam satu jurusnya akan bisa mengalahkannya. Setelah mengetahui jurus-jurus Pui Chiao Jin, Liu Taso mulai berani, Karena dia merasa Pui Chiao Jin hanya main-main dengannya, Tiba-tiba dia menyerang dengan gencar, Hawa pedang mengikuti pedang yang keluar, Lalu menyerang dada Pui Chiao Jin, Dengan pedangnya Pui Chiao Jin membuat tabir pertahanan, Tapi tetap tidak bisa menahan serangan Liu Taso yang gencar, Pedang yang dipegang tergetar dan terbang ke atas, Untung dia bisa bergerak dengan lincah, Bisa dengan cepat berguling ke bawah, Dia bisa meloloskan diri dari serangan maut itu, Begitu dia bisa berdiri dengan bangga dia memukul pedang Pui Chiao Jin Yang terjatuh ke arah Pui Chiao Jin dan dia menyambutnya, Liu Taso tertawa dingin, Katanya, Orang si Pui, Aku tidak takut kepada jurusmu yang kacau itu, Kalau kau berani menyerang lagi dalam tiga jurus, Aku akan meninggalkan tanda di tubuhmu yang membuatmu selamanya tidak akan melupakannya, Pui Chiao Jin mengeluarkan tangan kirinya dan berkata, Bagaimana tanda ini menurutmu? Ternyata di telapaknya dia melukis sebuah sumur, Di dalam sumur itu ada seekor kura-kura, Kura-kura itu sedang mengangkat kepalanya menatap langit yang berada di luar sumur. Setelah Liu Taso melihat lukisan yang ada di telapak Pui Chiao Jin dia terpaku, Apa maksudnya? Pui Chiao Jin tertawa, Katanya, Ini adalah komentarku, Karena tubuhmu terus bergerak jadi aku terburu-buru melukisnya, Maka aku melukis di sini, Gambarnya tidak begitu mirip maka aku tidak berani memasang harga, Ini hanya sebuah lukisan secara garis besar, Bila aku sudah ada waktu aku akan memberi warna, Setelah itu aku akan memberikannya kepadamu. Sembarangan bicara teriak Liu Taso. Pui Chiao Jin dengan tetap tertawa berkata lagi, Kalau kau tidak mau menunggu lama, Kau boleh membuka bajumu, Dan aku akan membersekannya, Aku memang bukan pelukis terkenal, Tapi lukisan ini tetap bisa laku beberapa telperak, Pernah ada seorang pelukis berkata, Lukisanku mirip pelukis Ku Hang dari dinasti Tong dan Sang. Liu Taso merasa telinganya seperti ditusuk-tusuk, Dia bertanya, Apakah lukisan yang kau maksud sudah ada di tubuhku? Sebenarnya lukisan itu harus diselesaikan sekaligus, Tapi aku membaginya menjadi 10 goresan lebih, Tidak begitu bagus, Semua salahmu karena tidak mau diam, Jadi aku sulit melukis kepala kurakuranya, Maka jadi kebesaran. Liu Taso tidak mendengar apa yang dikatakan Pui Chiao Jin, Buru-buru dia membuka melihat dadanya mencari lukisan itu, Tapi lukisan itu tidak ada, Dengan terpaksa dia bertanya, Di mana lukisan yang kau maksud? Pui Chiao Jin menjawab, Aku rasa hanya kau yang tidak bisa melihatnya, Di depan tidak terlihat, Di belakang pasti terlihat. Setelah Liu Taso membuka semua baju bagian luarnya, Gambar yang dilukis dengan kapur putih terlihat di punggungnya, Karena itu dia hanya bisa berdiri dengan terpaku. Liu Hui Hui melihat ayahnya hanya termangu, Dengan cepat dia berkata, Ayah, orang Shipui ini sering berbuat onar, Ayah harus hati-hati jangan termakan tipuannya. Nona Liu, untuk terbuat onar bukan hal yang mudah, Apalagi dilakukan di tubuh ayahmu, Harus menghabiskan waktu yang lama lukisan itu baru bisa selesai. Aku tidak percaya di punggung ayahku kau bisa berturut-turut menggores sebanyak 10 kali lebih dan dia tidak merasakannya, Kata Liu Hui Hui. Aku tidak berbohong, Karena sudah ada buktinya, Jumlahnya 17 boresan, Kalau kurang aku akan mengaku kalah. Liu Hui Hui segera menghitungnya, Benar ternyata ada 17 boresan, Kebanyakan adalah garis lurus, Hanya ada beberapa garis bulat, Setiap goresan jaraknya tidak jauh, Maka dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kakak Liu, Ilmu pedangmu lebih bagus darinya, Hanya karena ilmu pedangnya kacau balau jadi membuatmu kebingungan, Kau tidak usah malu, Kata Bun Tohuan. Hui Kiao Jin berkata, Yang pasti tidak akan memalukan juga tidak ada keistimewaannya, Kalau aku mengganti kapur putih itu dengan pisau, Nah itu baru seru. Kata-kata ini membuat wajah Bun Tohuan menjadi merah, Sebenarnya dia ingin membantu Liu Ta Su menutupi rasa malunya, Tidak disangka Hui Kiao Jin akan menjawabnya. Seperti itu dan bukti yang ada memang seperti itu. Kalau tadi Hui Kiao Jin memegang pisau, Apakah Liu Ta Su masih bernyawa? Tapi Liu Ta Su malah tertawa, Berkata, Pui Kiao Jin, Aku mengaku kalah, Tapi kalau kau memakai pisau belum tentu akan mengenaiku, Paling-paling hanya akan tergores sedikit. Tapi untuk mengganti goresan ini kau harus membayar mahal. Liu Hui Hui dengan cepat berkata, Tenaga dalam ayahku sejak kecil sudah kuat bisa dikatakan golok dan pedang hanya bisa melukai kulitnya saja. Pui Kiao Jin tertawa berkata, Tenaga dalam memang bisa digunakan untuk menghindari golok tapi kau harus lihat lawannya, Aku tidak butuh pedang saktit pisau biasa pun ayahmu belum tentu bisa tahan goresannya. Dari kata-katanya memberitahu kalau dia bukan orang yang tidak tahu. Liu Ta Su tertawa, Berkata, Orang yang berlatih ilmu pedang pasti harus berlatih ilmu pernafasan. Ilmu pernafasan bagi seorang pesilat digunakan untuk menjaga diri. Aku mengandalkan pernafasan ini untuk menghindar dan aku akan menyerang balik. Mengenai hal ini kau harus mengakuinya. Pui Kiao Jin tersenyum, Tetua Liu memang bisa membalikan tubuh dan menyerangku, Dan aku tidak akan bisa menahannya. Tanya, masalahnya apa tetua Liu bisa melancarkan pukulan? Liu Ta Su marah, Apakah Tuan tidak percaya aku sanggup melakukannya? Ini sangat mudah aku akan membiarkanmu menusuk punggungku dan kau lihat apakah aku berbohong. Tidak perlu, dulu aku pasti akan mengaku kalah tapi sekarang aku sudah mempunyai istri, Dia adalah rubah berekor sembilan, Ho Gwad Ji. Liu Ta Su tetap marah, Apa hubungannya semua ini dengan istrimu? Tentu saja ada hubungannya, Istriku berkelana di dunia persilatan dia mempunyai semacam senjata rahasia yang paling liai, Namanya adalah Lok Seng Cui Huntan, Peluru Langit Jatuh Mengejar Roh. Dia mengambil sesuatu dari balik baju bagian dadanya Dan mengeluarkan sebuah benda berbentuk seperti kacang berwarna hitam, Kemudian dan menyentil benda itu, Butiran hitam itu terbang ke arah gunung buatan, Terdengar suara gemuruh gunung buatan itu menjadi berlubang terkena peluru itu. Pui Chiao Jin tertawa, Dengan menggunakan senjata rahasia ini mungkin tidak bisa mendekati tetua Liu, Tapi kalau aku memakai kesempatan melempar sebutir kemudian menyentil sebutir lagi, Membuat kedua butiran itu saling beradu, Aku kira tenaga dalam tetua Liu tidak akan mampu menahannya. Melihat kekuatan butiran hitam itu Liu Ta Su tidak bisa bicara lagi, Lama kemudian dia baru berkata, Terima kasih Chuan tidak menggunakan senjata itu, Aku mengaku kalah. Tidak perlu, dalam ilmu pedang aku kalah darimu, Kalau dari awal tetua Liu berniat membunuh, Aku tidak akan bisa mendekati tetua. Liu Ta Su adalah orang yang sangat terbuka, Meski kalah dia akan mengaku kalah, Dengan serius dia berkata, Ilmu pedang separuhnya terdiri dari teknik separahnya lagi adalah, Kira, tadi Chuan dengan Kira serabutan menyerangku, Aku tidak tahu maka jurus mematikan pun tidak beraniku keluarkan, Kira dan rencana Chuan membuatku kagum. Dia memberi hormat dan kembali ke tempatnya, Chiu Giokou tertawa dingin, Liu Ta Su, Dengan mengaku kalah kau telah menghancurkan nama tiga tetua Cheng Seng. Aku memang kalah, Kecualimu kamu tebal kau bisa menahan ledakan dari butiran hitam itu. Chiu Giokou melotot, Hei Margaliu, Gunung Cheng Seng bukan milikku sendiri, Kau sendiri adalah salah satu dari tiga tetua di sini, Mengapa kau bertentangan dengan Kuliu Ta Su menjawab dengan dingin, Cheng Seng memang bukan milikmu sendiri, Tapi kenyataannya seperti milikmu sendiri, Tenang saja bila aku kalah, Aku tidak akan membuat Cheng Seng malu, Aku akan mengundurkan diri dari posisi tiga tetua Cheng Seng, Dan aku juga akan keluar dari Cheng Seng, Aku akan membawa putriku pindah dari sini, Aku tidak sekaya dirimu, Kalau ingin pergi langsung pergi, Tidak perlu membawa sehelai benang pun, Kau bisa makmur di sini. Kakak Liu, Untuk apa membicarakan tentang hal ini? Tanya Bun Tohoan. Liu Ta Su tertawa, Berkata, Bun Loji, Kau sangat tahu dengan jelas Chiu Giokou orangnya seperti apa, Bila bertentangan dengannya apakah aku masih bisa tinggal di Cheng Seng? Walaupun dijamin olehmu dan kakakmu aku tetap tidak berani tinggal di sini. Dua bersaudara Bun terdiam, Wajah Chiu Giokou menjadi seram, Dia tidak berkata sepatah katapun, Terakhir Bun Tohoan menghela nafas, Berkata, Liu Toako, Apa kau harus pergi dari sini? Nanti kita bicarakan lagi sekarang kau masih berada di Cheng Seng kita harus menyelesaikan masalah kita sekarang. Masalah yang harus diselesaikan, sekarang harus mengandalkan kekuatan kalian, Sebab aku sudah mengaku kalah, menurut aturan aku tidak bisa ikut bertarung lagi, Kata Liu Ta Su. Bun Tohoan melihat Chiu Giokou, Berkata, Chiu Toako, Menurut aturan memang seperti itu, Sekarang yang masih bisa bertarung hanya kau dan aku. Chiu Giokou segera berdiri, Bun Lo Tohoan, Tidak perlu repot, Liu Ta Su sengaja berbuat seperti itu karena ingin menjatuhkan namaku, Masalah datang gara-gara puteraku, Maka aku sendiri yang akan menanggungnya, Aku tidak percaya Cheng Seng akan kalah dari mereka. Dengan langkah besar dia keluar, Kemudian dia menunjuk Pui Chiu Jin dengan pedangnya, Orang si Pui, Bertarunglah denganku, Gunakan kera yang biasa kau gunakan untuk mencuri ayam, Dan senjata rahasia milik golongan hitam yang kau peragakan tadi, Aku tidak peduli. Pui Chiu Jin masih bersabar, Tapi dua Hua Su yang mendengar perkataan ini, Mereka langsung berdiri berbarengan, Hua Su gemuk Liu Kong lebih cepat mengeluarkan amarahnya, Dia berteriak, Orang si Chiu, harap mulutmu bisa direm sedikit, Jangan sembelarangan menghina orang. Chiu Giokou tertawa dingin, Orang yang masuk golongan hitam memang tidak ada yang baik, Jangankan di depan kalian di depan Biao Weng pun aku tetap akan berkata demikian. Hua Siokurus Liao Huan ikut marah, Apa hebatnya Biao Weng? Chiu Giokou tertawa dingin, Biao Weng adalah ketua golongan hitam di darat dan di air, Orang seperti kalian bisanya hanya mencuri ayam atau anjing. Liao Kong benar-benar sudah tidak tahan lagi, Dia membawa goloknya, Segera naik ke panggung, Chiu Giokou langsung menggetarkan golok Liao Kong dengan pedangnya, Kemudian membacok Liao Kong di punggung, Tubuh Liao Kong segera terbagi menjadi dua bagian. Kejadian yang berlangsung sangat cepat, Hanya dalam satu jurus Liao Kong kalah dan langsung tewas. Dua Hua Siokurus itu seperti saudara kandung, Melihat Liao Kong terbunuh, Metal Liao Huan berubah menjadi merah, Dia naik ke atas panggung membawa tongkatnya, Kemudian dia mengayunkan tongkat itu, Tapi pedang Chiu Giokou mengikuti gerakan tongkat itu dan menepis, Untung Liao Huan dengan cepat melepaskan tongkatnya, Tapi kelima jari tangan kirinya telah terbabat, Dia memang sudah terluka tapi keberaniannya tidak berkurang, Dengan satu tangan dia mengeluarkan rantai besi, Dan berniat melilit kaki Chiu Giokou, Gerakannya sangat cepat. Begitu rantai besi melilit ke pergelangan kaki Chiu Giokou Dan dia menarik Chiu Giokou supaya terjatuh, Tapi perbedaan ini terletak pada kekuatannya, Chiu Giokou sama sekali tidak bergeser. Liao Huan cemas, Dia mengeluarkan sebelah tangannya lagi dengan harapan, Kalau menggunakan kedua tangannya supaya bisa menambah tenaganya. Dia lupa kalau jari tangan kirinya sudah tidak ada, Karena tenaganya berkurang, Maka kaki Chiu Giokou bisa mengait rantai besi itu, Malah Liao Huan yang tertarik ke arah Chiu Giokou dalam situasi seperti itu, Liao Huan melepaskan tangannya lalu menarik tiga simbal. Besi yang tersimpan di pinggangnya dan simbal itu pun mulai terbang ke arah Chiu Giokou. Bersamaan dengan terbangnya simbal dia berguling ke arah Chiu Giokou, Chiu Giokou tertawa dingin, Dia memukul balik ketiga simbal besi itu dengan pedangnya. Ketika itu tubuh Liao Huan sedang menerjang, Tidak bisa menghindar lagi kedua simbal besinya langsung menancap di tulang rusuknya, Dan yang satu simbal lagi melesat memutuskan kepala Liao Huan, Darah berhamburan, Dan darah itu sebagian munkrat ke wajah Chiu Giokou. Chiu Giokou dengan cepat membersihkan darah yang mengenai wajahnya menggunakan lengan bajunya. Tidak disangka kepala Liao Huan terbang ke arahnya, Memang kepala itu sudah terlepas dari tubuhnya, Tapi keganasannya tidak berkurang kepala itu terbang dan mendarat di pundak Chiu Giokou, Dan menggigit pundaknya, Dalam kesakitannya Chiu Giokou melemparkan dengan sekuat tenaga, Kepala itu memang terlepas dari pundaknya, Tapi ada dua baris gigi terlihat di pundak Chiu Giokou. Ini adalah sebuah sandiwara kehidupan yang penuh kekejaman dan menakutkan membuat beberapa orang gadis yang berada di sana berteriak histeris, Kepala Liao Huan berguling-guling di bawah tapi matanya masih terus menatap Chiu Giokou. Begitu melihat giginya menancap di pundak Chiu Giokou, Wajahnya yang keripu tersenyum dengan sedih, Memang tidak ada suara yang keluar tapi membuat orang yang melihatnya merasa seram dan ketakutan. Chiu Giokou mencabut gigi itu satu persatu, Melihat Liao Huan begitu membencinya, Di wajahnya terlihat sinar ketakutan. Bunto Huan mengeluh, Chiu Toako, kau terlalu kejam. Chiu Giokou menjawab, Suasana tenang Cheng Seng telah dirusak oleh mereka, Aku tidak akan memaafkan mereka, Sekarang aku sudah mulai membunuh orang yang datang kemari Walaupun dia itu laki-laki atau perempuan, Aku akan membunuh mereka tanpa sisa. Pendekar-pendekar yang datang mengenal dua Hoasyo itu belum terlalu dalam, Tapi jiwa mereka yang menegakkan kebenaran dan keadilan meski berada di posisi yang tidak sama tapi mereka sangat akrab. Melihat kematian dua Hoasyo, Mereka jadi marah, Apalagi Ho Gwadji, Dia selalu dilindungi oleh dua Hoasyo dan dia menghormati mereka seperti kakak sendiri, Sekarang melihat mereka berdua tewas secara bersamaan dia tidak tahan dan ingin keluar untuk bertarung, Tapi Go An Hiong menghalanginya, Katanya, Bibi, dua Hoasyo memang sudah meninggal, Tapi kekuatan Bibi tidak cukup untuk membalas dendam buat mereka, Untuk apa mati secara sia-sia. Lebih baik rundingkan dengan Paman Pui. Ho Gwadji dengan marah berkata, Kau benar-benar kelewatan, Kedua kakakku demi kalian harus mati, Dan kalian tidak mau membalaskan dendam mereka sekarang malah melarangku membalas dendam. Go An Hiong tidak bisa berkata apa-apa, Pui Chiao Jin memotong, Gwad Niu, Jangan salahkan anak-anak, Dia berniat baik, Dendam kedua kakakmu pasti harus dibalas, Tapi dengan terburu-buru melakukannya tidak akan bisa membereskan masalah, Tadi kalau kedua kakakmu bisa bersabar mereka tidak akan mati di bawah pedang lawan, Bila sekarang kau keluar kau pun akan mati sia-sia. Ho Gwadji sadar dia terlalu terburu-buru, Tapi dia tidak mau mengakui kesalahannya, Maka dia berteriak, Dengan care apa kau ingin membalas dendam? Apakah kau tidak mendengar kata-katanya, Kita semua tidak akan diberi jalan hidup. Kalau kau hanya menunggukah sendiri pun tidak akan hidup. Chiam Giok Beng menghela nafas dan berkata, Holi Hiap, Orang yang kejam, Akan dihukum mati oleh Tuhan, Chiu Giok Ho begitu kejam, Tuhan pasti akan menghukumnya, Kau lihat Lio Hwanto Aku, Meski kepalanya terputus, Dia masih berusaha menggigit Chiu Giok Ho berarti rohnya tidak mau diam, Sekarang walaupun kita tidak bisa membalas dendam, Tapi roh kedua kakakmu tidak akan melepaskan dia. Chiu Giok Ho memang merasa takut setelah mendengar kata-kata Chiam Giok Beng malah membuat keganasannya bertambah, Pedangnya diayunkan membelah mayat kedua Ho Sio menjadi beberapa bagian lagi, Dia tertawa sadis, Aku tidak takut, Biar roh mereka datang mencariku. Sambil bicara dia melemparkan rantai besi ke arah kepala Lio Hwan, Membuat kepala Lio Hwan hancur, Semua dia lakukan karena ketakutan, Menurut perkataan orang-orang roh setan selalu menempel di tubuh mayat, Bila mayat hancur dia tidak akan bisa menempel dan tidak akan mencelakai orang lagi. Tindakan sadis ini membuat Chiam Giok Beng yang paling sabar di antara mereka mulai marah, Dia mementak, Chiu Giok Ho, Sungguh kau seperti binatang. Chiu Giok Ho tertawa sadis, Chiam Giok Beng, Aku punya kebiasaan bila sudah membunuh mayatnya harus dihancurkan ini hanya sebagai contoh, Hari ini kalian semua akan mendapatkan hukuman seperti ini, Apakah kau ingin mencobanya? Pedang Chiam Giok Beng sudah dikeluarkan, Dia pun dengan pelan berjalan ke tengah, Berkata, Chiu Giok Ho, Semenjak aku belajar ilmu pedang aku belum pernah membunuh orang, Tapi untuk menghadapi orang gila seperti ini, Terpaksa aku harus melanggar aturan ini. Su Heng, Apakah kau mau bertarung? Lebih baik aku yang bertarung dulu, Kata Chiam Giok Beng menggelengkan kepala, Sute, Dalam ilmu pedang aku lebih dalam, Kalau aku kalah kau jangan sedih, Kau harus tenang membawa semua orang keluar dari sini, Kau jangan terburu-buru membalas dendam, Asalkan gunung masih hijau, Jangan takut tidak ada kayu bakar, Untung ilmu perguruan kita sudah kuajarkan kepada beberapa anak muda, Membalas dendam harus mengandalkan pada mereka, Ingat kata-kataku ini. Dengan sedih Kieti yang Lim mengangguk, Chiam Giok Beng berpesan lagi, Pesia, Go An Hiong, Toa Su Heng kalian sangat baik dan mantap, Hanya kurang berbakat, Bila hari ini aku terbunuh, Kalian berdua bertanggung jawab untuk membangun kembali perguruan kita, Harap kalian ingat rasa tanggung jawab, Kalian harus menyayangi tubuh kalian sendiri, Jangan semelarangan mengorbankan diri, Ingat itu. Kie Pesia dan Go An Hiong dengan sedih mengangguk. Chiam Giok Beng berpesan kepada Pui Chiaw Jin, Adik Pui, Kau memang bukan murid Kian Kun Chiam Pai, Tapi Go An Hiong dan putramu adalah muridku, Di antara semua orang yang bersamaku, Kau yang paling cekatan juga bisa mengambil keputusan tepat, Bagaimanapun kau harus melindungi generasi muda, Dan kalian juga jangan lupa kalian harus maju, Aku titip semuanya kepada kalian suami istri. Pui Chiaw Jin dengan sedih mengangguk, Chiam To Ako, Tenanglah aku pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Chiam Giok Beng berpesan kepada Go An Jit Hong, Go An Lote, Aku tidak berpesan apa-apa kepadamu, Hyong Ji adalah putramu, Pisya adalah putri dari Kiai Sute, Demi generasi penerus kalian berdua harus tahu bagaimana membereskannya, Anak muda cepat marah, Kalian harus bisa menahan diri, Yang terpenting jangan membawa mereka berjalan menuju kematian. Go An Jit Hong tidak mengeluarkan sepatah katapun. Chiu Giok kau tertawa dingin, Chiam Giok Beng, Kau sungguh pandai, Tau tidak akan bisa melawanku, Maka kau menyampaikan dulu semua pesanmu. Karena aku adalah seorang pemimpin perguruan, Aku harus mempersiapkan dulu segala sesuatunya, Bukan berarti aku pasti akan kalah di depanmu, Kata Chiam Giok Beng. Chiu Giok kau tertawa sombong, Tapi pesan terakhirmu percuma saja, Kalau kau mati apakah yang lain tidak akan mati? Chiam Giok Beng tertawa dingin, Katanya, ilmuku tidak lebih tinggi dari Pui Chiaw. Jin dan Go An Jit Hong, Satu lawan satu mungkin aku bisa kalah, Apakah hanya kau seorang diri, Bisa membunuh kami semua? Tidak mungkin karena mereka tidak akan bertarung denganmu seperti bertarung di panggung. Chiu Giok Beng tertawa terbahak-bahak, Apakah kau kira dengan banyak orang akan ada gunanya? Orang-orang Cheng Seng lebih banyak beberapa kali lipat dari kalian, Apakah kalian sanggup melarikan diri? Chiam Giok Beng berkata dengan tenang, Chiu Giok kau, Dengan kelakuanmu seperti itu, Aku tidak percaya di Cheng Seng masih ada orang yang mau membantumu, Mereka semua tidak bergabung untuk menghadapimu itu sudah beruntung, Kalau tidak percaya, Silahkan tanyakan pada mereka. Chiu Giok kau terpaku, Dia melihat dua bersaudara bun mereka berdua hanya diam. Liu Hui Hui segera berkata, Paman bun, Kalau kalian berdua membantu Chiu Giok kau, Aku akan membantu mereka, Dan bertentangan dengan Cheng Seng. Asal lawan tidak bergabung dan menyerang Chiu to aku, Kami tidak akan ikut campur, Kata bun tohuan. Kata Chiam Giok Beng, Tentu saja tidak, Kalau aku tidak bisa menang, Orang-orang itu akan keluar dari Cheng Seng, Kelak orang yang kami cari hanya Chiu Giok kau, Kami tidak ada dendam dengan kalian, Malah kami merasa sangat berterima kasih kepada kalian, Tapi kalau Chiu Giok kau mengejar kami dan tidak membiarkan kami pergi dari sini, Kami akan membela diri. Bagaimana pendapat bun toh aku? Tanya Liu Tasu. Mengapa Liu toh aku harus bertanya kepadaku? Karena aku sudah mengambil keputusan akan meninggalkan Cheng Seng, Yang pasti aku akan mengambil kesempatan ini ikut dengan mereka pergi dari sini, Kalau tidak, Akan sulit menjadi kenyataan, Maka aku harus bertanya dengan jelas supaya ada persiapan. Bila Chiu to aku bertarung dengan Chiam Giok Beng, Kami dua bersaudara tidak akan membantunya, Tapi bila lawan, Mengepung dan mengeroyok Chiu to aku kami tidak akan berpangku tangan. Liu Tasu tertawa, Berkata, Kelak di Cheng Seng hanya kalian dua bersaudara yang masih tenang, Bun toh aku lebih baik bersiap-siap pergi juga. Bun toh aku tertawa, Berkata, Aku tidak melarangmu pergi, Liu to aku, Karena Hui Hui menolak menikah dan Pek Ho sangat mencintai Hui Hui, Dia tidak akan berhenti sampai di sini, Maka kalau kalian ayah dan anak masih di Cheng Seng tentu akan bentroh, Waktu itu malah akan membuat kami kesulitan, Untung kami berdua tidak mempunyai anak, Maka tidak akan terjadi kerepotan, Maka kami tidak perlu meninggalkan kampung halaman yang sudah kami tinggal selama beberapa generasi. Apalagi kami sudah lama tinggal di Cheng Seng, Jarang berkelana ke dunia luar, Belum tentu di luar sana kami bisa betah kata Bun toh Han. Paman Bun, Kau sudah meninggalkan Cheng Seng selama 10 tahun, Bukankah baik-baik saja? Tanya Liu Hui Hui. Di Danau Seng Soat selama 10 tahun berlatih ilmu silat, Selama berlatih setiap tahun dengan giat kecuali salju, Gunung dan air, Makan daging, Tidak ada makanan lain, Maka begitu aku sudah berhasil mempelajari ilmu pedang, Aku buru-buru pulang, Sebab aku merasa tempat yang paling indah adalah kampung halaman sendiri, Orang yang paling baik adalah orang yang berasal dari kampung halaman sendiri, Tempat lain tidak ada yang bisa menandinginya, Kata Bun toh Han. Su Chuan dan Keng Lam ada di puisi-puisi, Kalau kau benar-benar sampai di Keng Lam, Keindahan di sana benar-benar ratusan kali lebih indah dari di sini, Kata Liu Hui Hui. Liu Taso tertawa, Katanya, Paling bagus adalah kampung halaman sendiri, Orang paling baik adalah orang di kampung halaman sendiri, Tapi itu belum tentu, Setelah lama tinggal di Cheng Seng kau akan tahu kalau kata-kataku itu benar. Ciu Giok Hu marah, Liu Taso, Bila kau mau pergi, Pergilah tidak ada orang yang mengusirmu, Mengapa kau harus menghancurkan persatuan Cheng Seng? Liu Taso tertawa dingin, Dulu karena Hui Hui dan putramu ada ikatan akan menikah, Aku terpaksa mengikuti kemauanmu, Sekarang Hui Hui sudah membatalkan ikatan pernikahan ini, Tidak ada orang yang tenang bila tinggal bersamamu, Apalagi hari ini melihat wajah aslimu, Aku sudah tahu isi hatimu, Aku percaya bila aku pergi orang Cheng Seng yang akan pergi dari sini pun sangat banyak. Ciu Giok Hu melihat ke belakang dan bertanya, Apakah kalian akan meninggalkan Cheng Seng? Tidak ada yang menjawab. Kata Liu Taso, Bila kalian ingin meninggalkan tempat ini, Hari ini adalah kesempatan yang baik, Aku masih berada di sini dan bisa membantu kalian sedikit-sedikit. Kelap bila kalian ditekan oleh Ciu Giok Hu dan sudah tidak tahan, Kalian sudah tidak akan mempunyai kesempatan lagi. Setengah dari orang-orang itu ingin pergi termasuk penjaga pintu masuk Cheng Seng, Keluarga Liu. Liu Taso tertawa dingin, Hei orang si Ciu, Apakah kau sudah melihatnya? Mereka yang tinggal sedikit banyak mempunyai hubungan denganmu selain itu, Tidak ada yang mau bekerja sama denganmu. Wajah Ciu Giok Hu terlihat sangat seram. Dia mementak, Baiklah, Pergi saja kalian. Bukan hanya di Cheng Seng kalian baru bisa berdiri, Dengan begitu aku bisa membunuh lebih banyak orang, Dan mendirikan perguruan Cheng Seng Pai yang baru. Ciu To'ako, Masalah ini tidak sama dengan keputusan kami kata Bun To'an. Setelah adanya perubahan ini, Cheng Seng sudah tidak mungkin tenang lagi, Apalagi setelah Liu Taso pergi, Perjanjian antara tiga keluarga kita juga sudah bubar, Kalau tidak membuat Cheng Seng yang baru kita tidak akan bisa berdiri tegak, Kata Ciu Giok Hu. Paling sedikit kita bisa menjaganya seperti dulu, Tinggal dengan tenang dan tidak perlu bersaing dengan dunia luar kata Bun To'an. Ciu Giok Hu tertawa dingin, Itu sudah tidak mungkin, Hari ini datang Kian Kun Kiampai, Liu Taso membawa setengah orang Cheng Seng pergi dari sini, Kalau sampai kabar ini tersebar luas, Lu Bu'e Kok di Tian San pasti yang akan datang mencari kita, Karena mereka sudah lama iri pada Cheng Seng, Aku melatih begitu banyak pesilat pedang bukan untuk diriku sendiri. Dua bersaudara Bun terdiam. Ciu Giok Hu berkata lagi, Aku mengakui terkadang aku terlalu bersikap kuasa, Tapi itu semua demi kebaikan semua orang, Bun Loto A, Kau serba tidak mau tahu, Liu Taso yang dari luar selalu terlihat setuju, Akhirnya malah dia yang menarik kaki kita, Berarti semua ini sudah diarencanakan. Liu Taso tersenyum, Berkata, Tidak juga, Semenjak Hui Hui pulang dan dia menolak menikah dengan Pek Ko, Aku, Sudah tahu hubungan di antara kita tidak akan bisa langgeng lagi, Terpaksa aku harus bersiap-siap, Hui Hui senang merubah pendiriannya, Tadinya aku pikir mungkin bisa ada kesempatan untuk mempertahankan hubungan mereka, Maka aku diam saja, Hari ini setelah melihat dekat Hui Hui dan melihat dia begitu membenci putramu, Maka hal ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Kau menyayangi putramu, Aku juga menyayangi putriku, Yang salah adalah putramu yang tidak ada seorang pun yang menyukainya. Ciu Giok Hu marah, Berkata, Pergi, Pergilah. Gadis Bau, Begitu aku sudah mendirikan Cheng Seng yang baru, Akan ada banyak gadis yang ingin menjadi menantuku, Waktu itu walaupun kalian merangkak memohon-mohon padaku, Aku akan menendang kalian jauh-jauh. Liu Taso marah, Katanya, Putriku tidak akan memohon-mohon kepadamu, Tapi kau juga tidak berhak menyuruh kami pergi dari sini, Bila aku ingin pergi semua ini karena aku yang mau, Bila kau yang menyuruhku pergi tidak akan begitu mudah, Aku minta kau menarik lagi kata-katamu tadi. Dengan sombong Ciu Giok Hu berkata, Bila aku sudah mengeluarkan kata-kata tidak akan ku tarik kembali. Liu Taso mencabut pedangnya dan berkata, Kita lihat saja siapa yang keluar dari sini. Hati Ciu Giok Hu telah tertutup oleh keserakahan, Dia juga berteriak, Kau yang pergi. Aku memerintahkanmu pergi dari sini. Pedang Liu Taso sudah diayunkan tapi ditahan oleh Bunto Hock An, Liu To Aku, Bukankah tadi kau sendiri yang mengatakan tidak akan ikut campur dalam masalah ini, Mengapa tiba-tiba kau berubah pikiran? Dengan serius Liu Taso menjawab, Bun Loto A, Apakah kau memihak Ciu Giok Hu? Tidak, Kalian berdua adalah rekanku, Aku tidak akan membantu siapapun, Begitu selesai membereskan masalah kita dengan Kian Kun Kiampai, Kalian berdua ingin bertengkar pun aku tidak akan melihatnya, Tapi sekarang aku tidak akan membiarkan kalian berdua bertengkar, Kata Bunto Hock An. Apakah Bun Loto A menganggap aku yang harus pergi dari sini? Tanya Liu Taso. Meninggalkan Cheng Seng adalah keinginanmu, Ciu To Ako salah berkata, Semua ini adalah kesalahannya, Kalau Liu To Ako dendam kepadanya, Benar-benar tidak pantas, Kata Bun To Hock An. Liu Hui Hui datang sambil tertawa, Ayah, Paman Bun berdiri di posisi netral, Dia membereskan masalah ini dengan adil, Ayah jangan salah paham. Apa ternyata kau juga berkata demikian? Liu Taso berteriak. Masih dengan tertawa Liu Hui Hui berkata kepada Bun To Hock An, Paman Bun, Bila kami mengatakan kami ingin pergi dari ini kami pasti akan pergi, Tapi sebelum kami pergi di antara tiga tetua Cheng Seng ada urutannya, Aku kira kata pergi hanya Paman Bun yang pantas mengeluarkannya, Apakah Paman Bun juga bermaksud demikian? Aku tidak bermaksud seperti itu. Baiklah kalau begitu, kami bukan ingin membuat masalah, Ayahku hanya ingin Ciu Giok Hu menarik kata pergi apakah hal ini keterlaluan tanya Liu Hui Hui. Ciu To Ako hanya keceplosan, Sebenarnya dia tidak berniat seperti itu, Di depan umum menyuruhnya menarik kembali kata-kata ini, Sepertinya akan terlalu sulit baginya, kata Bun To Ho An. Ini adalah perkataan Paman, Tiga keluarga Cheng Seng ada urutannya, Ciu Giok Hu tidak menghormati Paman, Tapi kami sangat menghormati Paman, Kalau Paman mengira ayahku pantas menerima kata pergi dari sini, Aku merasa ayahku akan menerimanya demi Paman, Kami sedang menunggu persetujuan Paman. Bun To Ho An menghela nafas panjang, Mulutmu benar-benar lihai, Membuatku tidak bisa memilih, Ciu To Ako, Bila kau masih ingin aku tetap di Cheng Seng, Tarik kembali kata-katamu tadi, Kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu bentrok dengan Liu To Ako, Aku dan adikku terpaksa akan pergi dari sini, Hui Hui, Kalau kau benar-benar menganggap aku adalah Pamanmu, Aku akan pergi dari sini, Bila ayahmu akan pergi dari sini pun tidak akan terlalu ditekan, Aku dan ayah selalu menghormati Paman Bun, Asal Paman mengajak kami pergi kami pasti akan menurut, Tidak perlu membuat masalah menjadi rumit kata Liu Hui Hui. Bun To Ho An berkata kepada Ciu Giokho, Ciu To Ako, Bukan aku membela Liu To Ako, Melainkan kata-kata Hui Hui membuatku teringat pada hak-hak di Cheng Seng, Sebelum Liu To Ako meninggalkan Cheng Seng, Dia tetap masih salah satu dari ketua Cheng Seng, Bagaimanapun kau tidak boleh berkata dengan ada seperti itu, Menyuruhnya pergi dari sini. Ciu Giokho tidak bisa berkata apa-apa, Dalam situasi seperti ini dia benar-benar membutuhkan bantuan dari dua bersaudara pun terpaksa, Dia menundukkan kepala dan berkata, Baiklah, aku tarik kembali kata-kataku tadi, Liu Ta Su, Kau memang mempunyai putri yang hebat. Liu Ta Su tertawa dengan senang, Putramu juga lumayan, Sayang dia terluka, Kalau tidak dia tidak akan membiarkanmu terhimpit. Kata-kata Liu Ta Su baru selesai, Ciu Pe Kho yang terluka keluar dan berkata, Paman Liu, Ayahku sudah menarik kembali kata-katanya, Untuk apa Paman membuatnya marah kembali? Liu Ta Su dengan dingin berkata, Baru saja membicarakanmu, Kau sudah keluar, Ciu Siowya, Apakah kau mau mengambil kembali muka ayahmu? Dengan serius Ciu Pe Kho berkata, Tidak, Sebenarnya aku datang untuk meladeni kalian, Kalau tadi aku ada di sini, Kalian dua orang tua tidak akan bentroh, Hui Hui, Aku tidak akan membuat Paman marah. Karena kata-kata Ciu Pe Kho itu Liu Ta Su jadi terdiam, Hanya Ciu Giok Hu yang masih marah berteriak, Binatang, Kau benar-benar tidak berguna, Apakah kau tahu apa yang dia katakan tentangmu dengan sedih? Ciu Pe Kho berkata, Ayah, Putramu tidak akan mengecewakanmu, Tapi yang lainnya merupakan penghinaan kepadaku, Aku harap ayah jangan mengurusi hal ini lagi. Kau adalah puteraku, Mana mungkin aku akan lepas tangan teriak Ciu Giok Hu. Dengan serius Ciu Pe Kho berkata, Ayah, Selain Hui Hui dan Paman Liu, Yang lainnya akan ku bereskan karena telah menghinaku, Tidak perlu sampai merepotkan ayah, Aku tidak akan melepaskan mereka. Liu Ta Su diam-diam mundur, Liu Hui Hui juga terdiam, Ciu Pe Kho berkata lagi, Paman Liu, Hui Hui, Apakah kalian harus pergi dari sini? Benar, Kami sudah tidak bisa tinggal di Cengseng lagi, Kata Liu Hui Hui. Ciu Pe Kho menghela nafas, Baiklah, Aku sulit menasihati ayah, Aku harap kalian bisa pergi dari sini, Supaya tidak bentrok dengan ayah, Dan membuatku serba salah. Dai juga berkata kepada Ciu Giok Hu, Ayah, Kalau ayah bertarung dengan Ciam Giok Beng harus hati-hati, Jurus pedangnya tidak aneh hanya mantap, Dalam satu jurus bila ayah tidak bisa menang, Ayah harus mengganti dengan jurus yang lebih mantap untuk melawannya. Ilmu pedang memang harus matang, Tapi pertahanan tetap yang paling penting, Ayah lebih muda darinya 20 tahun, Ini adalah keunggulan ayah. Apakah harus kau yang mengajar ikutannya Ciu Giok Hu? Putramu pernah bertarung dengannya, Ini adalah pengalamanku, Aku harus memberitahu ayah, Bila dengan, Kere ayah yang biasa ingin mendapatkan kemenangan, Ayah akan kalah, Hari ini aku kalah dari Goan Hiong, Karena terlalu terburu-buru. Bun Tohoan mengangguk, Ciu Toako, Kata-kata Pe Kho benar, Memang usianya masih muda, Tapi dia pintar dan bisa mengumpulkan semua pengalamannya, Kau harus mendengarnya. Ciu Giok Hu tertawa sombong, Lalu berkata, Aku tahu, Sebenarnya aku dan Bun Toho aku sudah mengetahui celah-celah lawan, Tapi dia tidak mengatakannya, Kita tidak akan kalah. Ciu Giok Hu berkata kepada Ciam Giok Beng, Pak Tua Ciam, Apakah kau dengar, Kalau kau ingin menang kau harus mengandalkan jurus pertama, Bila jurus pertama kalah, Hari ini kau pasti kalah. Ciam Giok Beng tetap berkata dengan tenang, Silakan Ciam Giok Beng adalah seorang guru besar, Kata-kata Ciu. Giok Hu memang terdengar sangat sombong, Tapi dari sikap dia tetap sangat serius, Setelah berkata silakan mereka segera mendekat dan bersiap-siap mengeluarkan jurus pertama yang menentukan. Mereka berdua bersama-sama menyerang, Tapi juga tidak berani terus menyerang, Dua persilap terkenal bertarung. Dalam satu jurus saja akan menentukan menang dan kalah, Mendahului menyerang akan membuka kelemahan, Sehingga akan membuat kalah, Terlambat menyerang keadaan akan dikuasai lawan, Ingin membalas serangan pun sulit, Maka yang mereka berdua inginkan adalah tidak terlalu awal juga tidak terlambat, Dengan saat yang tepat mereka akan menyerang, Sehingga mereka berdua tidak berani sembarangan bergerak. Kemudian mereka seperti sudah berjanji sebelumnya, Dalam waktu yang bersamaan mereka menyerang, Cahaya pedang keluar seperti kilat, Tapi tidak saling beradu, Tidak ada yang menyerang maupun bertahan, Mereka sangat memperhatikan serangan pertama. Setelah bayangan orang lewat, Mereka saling menghembuskan nafas, Pundak Ciu Giok Hu lecet terkena sabetan pedang, Baju Ciam Giok Beng bagian bawah tersabet dengan ukuran besar. Kalau dinilai tempat yang terkena pedang, Ciam Giok Beng menang sedikit. Karena bajunya yang tersabet dengan tubuhnya masih ada jarak, Pundak Ciu Giok Hu terkena pedang, Itu sudah mengenai kulitnya, Tapi dipandang dari sudut lain, Karena kedua belah pihak sama-sama tidak terluka, Membuktikan kalau Ciu Giok Hu mengambil keputusan yang tepat, Ilmunya lebih tinggi dari Ciam Giok Beng, Dia berani menggunakan tubuhnya mencoba ilmu pedang Ciam Giok Beng Dan mendapatkan luka ringan di pundaknya. Tapi serangan dari kedua orang ini sama-sama mengenai sasaran, Dan sama-sama sudah mencapai tahap yang tinggi, Begitu menyerang langsung mengenai sasaran. Ciu Giok Hu tersenyum, Katanya, berlatih ilmu pedang bisa mencapai tahap seperti tuan sungguh tidak mudah, Tadinya ku kira di luar Cheng Seng tidak ada yang bisa menandingiku, Ternyata ada juga, Tapi kata-kata ini tidak akan bisa bertahan lama, Bila jurus pertama tidak berhasil, Kau sudah tidak mempunyai kesempatan lagi, Begitu kau mati di bawah pedangku, Aku percaya tidak ada Ciam Giok Beng yang kedua. Ciam Giok Beng tertawa, Berkata, Cuan terlalu sombong, Kau memang sedang memuji ku, Tapi aku tidak berani menerimanya, Sebab sejak aku belajar ilmu pedang, Aku tidak berani mengatakan sebagai pesilat pedang nomor satu di dunia, Karena orang yang mempunyai ilmu lebih tinggi dariku masih banyak. Tentu saja bukan kau yang nomor satu, Di Cheng Seng banyak orang yang mempunyai ilmu pedang lebih tinggi darimu. Aku belum pernah bertarung dengan pesilat di sini, Orang yang kemaksud tadi mungkin tidak ada di Cheng Seng. Siapakah di atanya Ciu Giok Hu? Di laut banyak mutiara yang tersembunyi, Apalagi mutiara yang indah belum pernah ditemukan, Pesilat tangguh sangat banyak, Mengenai hal ini kami tidak perlu berkomentar, Contohnya murid-murid Kian Kun Kiampai, Bakat mereka berada di atasku, Dan mereka mendapatkan ilmu pedang dariku selama 3-5 tahun, Mereka akan lebih kuat dariku. Ciu Giok Hu tertawa terbahak-bahak, Ternyata yang kau maksud adalah masa depan, Masa depan sulit dibicarakan, Apakah mereka bisa maju atau tidak? Apa yang kau harapkan tidak ada seorang pun yang bisa menjaminnya. Tapi aku berani menjamin, Kekurangan mereka hanya pengalaman dan waktu, Kalau kita beri kesempatan kepada mereka, Bisa muncul 5-6 orang dan akan lebih baik dariku. Ciu Giok Hu tertawa dingin, Kalau kata-katamu benar, Apakah mereka bisa mempertahankan nyawa mereka? Setahu ku Kian Kun Kiampai tidak akur dengan golongan hitam, Sekarang masih ada paktua Ciam, Kalau kau mati murid-muridmu akan berat menghadapi hidup ini. Dengan serius Ciam Giok Beng berkata, Kian Kun Kiampai dengan golongan hitam hanya saling menaruh kekesalan, Di antara kami tidak tersimpan dendam, Apalagi golongan hitam, Mereka mempunyai wilayah tersendiri, Asalkan muridku tidak keluar dari Kim Leng, Apakah golongan hitam akan mencari sampai di markas kami? Aku hanya mengkhawatirkan ada orang licik yang akan membasmi mereka. Arti dari kata-kata ini sangat jelas menunjuk kepada Ciu Giok Hu yang akan membunuh mereka dan tidak akan memberi kesempatan kepada generasi muda untuk muncul, Ciu Giok Hu pura-pura tidak mengerti dengan tersenyum dia berkata, Kekhawatiranmu masuk akal juga, Berdirinya Kian Kun Kiampai terlalu mencolok sehingga membuat orang iri, Kalangan persilatan banyak yang tidak suka, Mereka pasti akan berusaha mencari gara-gara, Kau harus hati-hati. Melihat Ciu Giok Hu membelokkan maksud kata-kata Ciam Giok Beng, Dia tertawa dingin, Kalau hari ini aku tidak mati, Aku tidak perlu hati-hati, Bila aku mati aku tidak bisa apa-apa, Tapi keadilan selalu berada di hati setiap orang, Apalagi di dunia persilatan hal ini sangat diperhatikan, Kalau ada orang yang mengambil kesempatan melakukan serangan kepada perguruan kami, Pasti akan ada yang keluar membantu. Ciu Giok Hu tertawa terbahak-bahak, Orang seperti itu sulit didapatkan, Semua muridmu memang mempunyai ilmu silat tinggi, Tapi orang yang membuat mereka terancam pasti orang yang sulit dihadapi, Demi menegakkan keadilan tapi tidak sayang nyawa, Aku kira teman seperti itu tidak ada. Liutasu merasa telinganya panas, Berkata, Kata siapa orang seperti itu tidak ada, Aku adalah salah satunya memang aku dan Kian Kun, Kiam Pai bukan teman, Tapi siapapun yang berani mengancam generasi penerus mereka, Aku akan berhadapan dengan orang itu. Ciu Giok Hu sama sekali tidak menyangka kalau Liutasu akan berkata seperti itu, Dia terpaku lalu berkata, Masalah antara kau dan Inti Yong Ho saja belum beres untuk apa ikut campur dalam masalah ini lagi. Liutasu tertawa dingin, Itu masalah yang berbeda, Hari ini aku sudah mengatakan kalau Kian Kun Kiam Pai akan maju atau mundur bersamaku, Aku kira nantipun akan demikian juga. Apakah orang-orang itu akan menyambut niat baikmu? Apalagi kapur putih itu masih ada di punggungmu, Itu adalah lukisan dari Pui Chiao Jin berarti ilmumu tidak lebih tinggi darinya kata Ciu Giok Hu. Membelah Kian Kun Kiam Pai berhutang pada kepentinganku juga, Apakah mereka akan setuju atau tidak? Tidak akan menjadi masalah bagiku, Yang penting aku bertekad untuk mengurusnya. Kata-kata ini sangat jelas, Yang membuat Kian Kun Kiam Pai kerepotan adalah Chiu Giok Hu, Dia ingin membelah Kian Kun Kiam Pai karena Chiu Giok Hu. Kalau Chiu Giok Hu terus membelah diri, Hal ini akan membuat dua bersaudara pun marah, Dalam keadaan sekarang ini dia masih butuh bantuan orang lain, Padahal tidak dibantu pun tidak akan membuat dua bersaudara pun berpihak kepada lawan, Maka dia tertawa dingin, Baiklah, orang Shiliu yang keluar untuk berhubungan, Paling sedikit mempunyai dukungan yang kuat, Aku harus ikut senang untuk Kian Kun Kiam Pai. Supaya tidak membuat dua bersaudara pun marah, Liu Tasu tidak bicara lagi, Chiu Giok Hu merasa dia harus membereskan masalahnya dengan Chiam Giok Beng, Maka dia mengangkat pedangnya dan berkata, Chiam Giok Beng, Kita teruskan pertarungan. Dari jurus pertama, Chiam Giok Beng mulai merasa ilmu pedang Chiu Giok Hu memang ganas dan lincah, Dengan sikap serius dia berkata, Silakan. Terima kasih telah menonton!